Sekarang kita bisa lihat ada Spermonde Island ya, ada Sabalana Island, Mutaka Bonerate, ini semua adalah Retrieve Modern, kemudian ada Tachipi yang ada di Lemawalanai dan sebagainya itu sangat-sangat bagus untuk pembelajaran sebenarnya. Kemudian di atasnya ada Clastic, ini juga mengandung RT, karena di situ ada Vector Prata dan sebagainya. Kemudian umumnya ada vulkanik, ada dua, ada vulkanik di Miosen, ada plutonik juga di situ, baik yang ada di selatan maupun yang akan di barat, di barat lebih banyak plutonik. Di situ ada pluton yang lebih banyak. Tadi Pak Smandaru mau lihat bagaimana di barat. Kita memang belum banyak, tapi potensinya banyak, bisa kita kembangkan lebih jauh. Kemudian vulkanik Lompok Batang, ada vulkanik baru di sini, walaupun dia Quartal, mengandung arti yang luar biasa dan masih menjadi kajian terus-menerus. Kemudian paling modern adalah Terumbu. Di sini sebenarnya ada yang kontradiksi mengatakan Sabalana, itu adalah Atoll, kemudian Kapaneneraan, itu kita lihat sebentar. Saya kira dari segi landform, yang membentuk ada Western Devite, menggunakan pembagi bagian barat, yang tentunya mengantung banyak, di mana Tualasa ada platform dan sebagainya. Kemudian ada lomba walaiannya di dalamnya, di sini tentunya punya arti juga. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ada betor-betor yang paling terkenal, babi rusak. Kemudian Bode Mountain, kemudian di barat itu akan berbeda. Dari segi kars, dari segi landform, itu sangat berbeda, karena yang Sulawesi Parat ini dibangun oleh sebuah rusting, di mana di situ ada Maja Neville Bell. Kemudian sedikit ke arah timur, ini masih bagian dari Sulawesi Selatan, daerah Surua Kulhana, ada pembangunan Fairbeck, dan ada juga Matano-Kol di situ. Ini menarik, karena struktur, kemudian landformnya sangat dikontrol untuk kewisataan kita. Mungkin itu yang menjadi kenapa Wallace, lalu ke Sulawesi, dan kelihatannya Sulawesi sebagai batas, di diversity yang ada di Indonesia. Dari sejarah-sejarah yang ada, binatang, kemudian pola, rungkong-rungkong itu ternyata ada memiliki perbedaan dengan barat. Batas itu ada di Bondare-nya, ada di Sulawesi. Pertama untuk Sulawesi Selatan dan Barat. Dulu, Wallace, ini ada filmnya sebenarnya. Dia dulu di sini datang untuk melihat kuku-kuku dan burung rongkong. Tentunya itu ada kaitannya, di mana posisi landformnya itu ada di Tronasa. Saya kira secara geologi kita paham sekali, bahwa Sulawesi sangat dikontrol oleh kegiatan tektonik yang beragam. Kalau kita lihat ini model sub-dash-C-nya, kutonik-nya bermacam-macam, sehingga memang ragam dari segi karakteristik geologi itu banyak sekali di Sulawesi. Dan itu juga merupakan batas-batas daripada biodieservity yang dibikin oleh Wallace. Saya kira seperti itu. Sulawesi Selatan, memang kalau dibandingkan Selatan dan Barat, karena mungkin investorisasi yang kurang, tapi saya yakin akan sama. Yang ada geotrisme bisa dikembangkan di Sulawesi Selatan itu morfologi panorama, kemudian ada landscape car, yang banyak tadi sudah dibukar videonya. Kemudian goanya juga banyak sekali. Ini menarik. Kalau mau wisata goa, saya kira ini dekat sekali dengan Makassar. Di tempat lain juga akan banyak. Kemudian ada danau. Ada dua danau yang ada di sini. Semuanya sekiranya dibangun oleh teknologi yang cukup bagus. Bisa menjadi sebuah pembelajaran. Danau tempe dan danau matahari panas. Tentunya ada kaitannya di sini, tidak dalam sistem volkanik, tapi lebih banyak juga sistem struktur. Terjun dibangun oleh landscape, kemudian pantai. Baharinya ini yang banyak. Bahari cukup banyak. Jadi kalau mau bahari, sekiranya di Sulawesi Selatan itu banyak sekali nanti kita lihat. Kemudian batuan tektonik. Kita ada dua. Melans, ada melans Bantimala, dan juga ada melans Wasuponda. Tentunya berbeda. Melans Bantimala itu lebih ke subduction zone. Kalau melans di Wasuponda itu lebih ke sole daripada sebuah oviolit. Kemudian fosil tentu ada juga. Mulai dari fosil yang ada di Miosen, maupun sampai yang ada di Kuartor atau Keterberatan. Dukungan-dukungan cultural tourism juga banyak sekali nanti kita lihat. Kemudian ecotourism juga banyak, sampai juga dengan aventure dan sebagainya. Oke, ini contoh. Karena waktu ya, saya perlihatkan. Di daerah. Ini lagi banyak tren. Cuma interpretasinya tidak ada. Apa sih yang mau dilihat di sini? Mau lihat karsnya ke? Mau lihat hanya awan yang ada? Ini harus diberikan interpretasi. Dari segi awan, mungkin kita harus dibantu oleh teman-teman dari yang mempelajari tentang awan ini. Kenapa mesti ada awan di itu yang selalu ada berkumpul. Ini contoh di Teraja. Sudah ada skywall-nya. Artinya ini mungkin akan lebih bagus. Saya kira di Mama Asa juga seperti itu. Di daerah kultur di Mama Asa itu banyak sekali juga. Tempat sekarang yang ada dikembangkan. Kemudian ini untuk panorama lain, hal-hal seperti ini. Ini banyak sekali yang sekarang lagi di temari. Tapi interpretasinya apa? Apakah ini adalah... Oh iya, sudah. Makasih. Fan yang dibentuk oleh structure atau apa, itu harus diberikan penjelasan ke masyarakat sehingga paham. Tidak hanya melihat panorama saja. Nah, untuk segi kars, kita ada dua. Dan bisa progresif. Ada dua yang, ada yang korn, ada yang memperlihatkan sebuah model kars yang tower. Satunya sebagai sampel yang bagus, yang sekarang lagi ke persiapan kondisi, adalah kars Maros Pangkep. Tapi kita punya kars yang sekarang jadi minyak di Sengkang Besin itu adalah model korn. Yang lain itu structure. Seperti di Teraja ini, modelnya sudah tegak. Begitu pula di kars Mangku Tanah yang merupakan mesozoic. Mesozoic karbonat. Nah, saya kira dua. Kalau kita bicara model kars, ini harus memberikan imitasi yang bagus sebenarnya kalau untuk pengembangan. Ini adalah gambarannya. Korn-korn yang ada di kars Bosowa. Kemudian ini ada di kars Maros Pangkep. Sudah banyak yang tahu. Seperti apa modelnya. Saya kira sistem kinerologi juga bagus sekali di sini. Kemudian di Teraja. Di Teraja juga ternyata karsnya bagus sebenarnya. Cuma di sini lebih menonjol karena sudah jalan existing geosatanya lebih banyak geosat budaya. Sebenarnya ini juga bisa dikembangkan untuk menjadi sebuah area geosat yang lebih bagus. Kemudian di Nrekang, kalau Bapak-Ibu lihat ini ya. Mungkin karena model trusting yang ada di sana, sehingga kars di sini berdiri tegak. Ini menarik. Tapi di sini belum dikembangkan karena ini jalur menuju Teraja. Jadi selalu terlewatkan saja. Jadi orang hanya melihat dari perjalanan. Padahal ini sebenarnya banyak mengandung arti yang bisa dikembangkan sebenarnya. Kemudian Mangku Tanah juga begitu. Mangku Tanah Matano. Ini belum banyak terespos. Tadi pada setelah virtual untuk struktur Matano itu sangat bagus untuk kemudian dikembangkan untuk menjadi sebuah kawasan tersendiri. Ini contoh untuk pelotem ya. Saya kira dimana selangkir lengkap. Baik yang masih lama, ada juga yang baru kelihatannya banyak sekali di dalam. Tentunya ini tantangan bagi Gepark untuk segera mengembangkannya sampai orang yang lebih mudah masuk di sini untuk beri arti. Saya kira sangat-sangat bagus untuk membelajarnya. Dan seperti yang dikatakan Duit Kurita tadi, kita dari segi sumber daya sebenarnya lengkap sekali. Tinggal kita memberikan arti untuk infrastruktur. Di sini ada sungai bawah tanah yang panjang yang saya kira untuk catatan sementara paling panjang di Indonesia 27 kilometer. Pada seluruh tangkalan ini yang selalu teman-teman keolog, teman-teman dari teman-teman Mapala yang kita ada 250 buah di dalam kawasan ini. Cukup nanti kurangkali Pak GM akan menjelaskan lebih jauh. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita ada dua danau dari 10 berapa ya jumlah danau yang menjadi 15 danau prioritas nasional dua masuk di seluruh selatan sebenarnya. Danau Tempe dan Danau Watano. Ini menjadi tantangan sampai sekarang saya tidak tahu kenapa Danau Tempe diberi nama ini. Tempe ya. Di Jawa sendiri tidak ada Danau Tempe. Ternyata di seluruh selatan menurut nama Danau Tempe ini menarik. Dari segi struktur, Danau Tempe dibentuk oleh struktur di mana struktur walanae, track slip, kemudian profilis menjadi prostitutnya. Inilah yang membentuk danau ini. Ceritanya panjang. Dan banyak hal-hal yang menarik di sini karena dianggap pernah menyebrang, menyatukan antara Selang Makassar dan Bone. Kemudian Komples Matano. Ini ada tiga danau yang menarik sekali yang sekarang bagi teman-teman di sana. Satu danau terdalam yang di label sekarang, dia adalah Danau Tektonik. Salah satu Danau Tektonik Indonesia. Kalau Toba kemarin sudah muncul sebagai Danau Volcanik, ini salah satu alternatif untuk menunjukkan sebuah geowisata atau geowisata, atau geowisata, ataupun pengembangan ke geopar. Sekiranya banyak ini Pak Suman Daru, saya lihat ada beberapa penelitiannya di sini tentang usia. Ini menarik. Banyak sekali hal. Baik untuk wisata, maupun untuk kegiatan pesifik, seperti diving, dan sebagainya. Karena ini Danau-nya bagus sekali, Jerni dan Dalam. Danau Tempe juga akan banyak cerita. Sekarang Danau Tempe lagi di Karehap, sehingga ini, karena aksesnya, pendangkalannya sejuk banyak, regresif, dilakukan sebuah penanganan, dan memang masuk dalam skala prioritas nasional tadi, yang 15. Di sini kita bisa belajar anti-clean seperti apa, kemudian bagaimana ceritanya ini, menyeburang air dari Selat Makassar, kemudian ke Telukun itu, ada cerita-ceritanya, dan memang ada bukti-bukti geologi yang bisa kita kembangkan di situ. Saya kira untuk mata air panas, banyak ya. Ini mata air panas sendiri, lebih banyak ke arah hubungan dengan struktur, karena di sini ada struktur sesara warnaik, kemudian ada masuku, kemudian ada trusting yang di barat. Ini semua berhubungan, dan sekarang sudah dikembangkan. Ada sedikit yang lebih, ada kaitan dengan kolokanik, ya. Saya kira akan. Suaranya tidak ada? Bagaimana Bapak, Ibu? Ada jelas, ya. Ada jelas, Pak. Baik, saya lanjutkan. Tadi di kolokanik, ada di daerah Toraja ini, bisa dikembangkan ya. Sedikit lebih berhubungan dengan bola tersebut, yang lain itu banyak sekali ya. Tentang untuk sesar-sesar yang ada di memotong Walanai, kemudian masuku, trusting Majene, dan sebagainya ini di Sulawesi Barat. Banyak sekali sekarang yang lagi dikembangkan. Cuma, persoalan di sini ya, bikin kolam-kolam, ya mungkin ini tantangan buat kita untuk memberikan penerjaan ke tempat, bahwa harus alamnya, harus dibuat alamnya, sehingga kesan arti alamnya itu, naturalnya itu, kelihatan. kalau kita kan ya sudah, bikin tembok, bikin kolam, kemudian di situ akan berkembang, masyarakat menjual dan sebenarnya tidak terlalu baik. Kemudian ini gambaran bahwa dari dulu, Bantimur itu sudah menjadi kunjungan daripada Wallace tadi, sampai ini ada fotonya, di tahun 1885, kalau tidak salah ya. Untuk air terjun, kita dibangun oleh vulkanik. Kemudian ada juga sebagian dibangun, kalau yang di sini dibangun oleh batu gamping. Jadi memang dari segi geologi tadi, ya kalau kita mau kembangkan, tentu banyak sekali hal-hal, apalagi untuk mendukung sebuah interpretasi yang bagus, memberikan pengertian ke masyarakat. Ini yang sangat-sangat kurang untuk geosyata kita. Saya kira akan tempat lain akan seperti itu juga. Di Sulawesi Barat, air terjunnya dikontrol oleh bacaan-bacaan putarik yang ada di sana. Ada masyarakat putarik yang sangat masif di situ. Tentunya akan berbeda jadi empat putarik, gamping, kemudian volkanik. Itu yang mengontrol terjun kita. Nah, untuk pantai, saya kira banyak sekali di ini yang terkenal adalah birah. Yang di slide background kita itu adalah birah, di mana dia juga sebenarnya ada kaitannya dengan struktur warnaik. Sehingga di situ morfologi pas di pantainya lebih curang. akan macam-macam dari segi interpretasi sebenarnya apakah model yang seperti yang di atas atau yang di bawah ini. Yang di bawah ini banyak juga di Sulawesi Selatan. Sebenarnya ada. Di depan Kota Magasar ada tombolok di situ. Sekarang sudah di kerjakan pemerintah dan sebenarnya itu disayangkan. Hilang. Ada speed dan tombolok yang berkumpulan antara Magasar dengan pulau buah yang ada di sana. Ini sangat-sangat disayangkan. Kemudian di Sinjai ada namanya pulau sembilan. Ini menarik. Di sini koralnya tumbuh tapi basenya adalah volkanik. Ada gaitannya volkanik kita dari warfler dan pepatan. Kalau kita lihat luar biasa. Daerahnya bisa sangat bagus untuk dikembangkan. Kemudian di daerah pantai-pantai di Sulawesi Barat saya kira modelnya akan seperti ini lebih terjal karena memang dia adalah strusting. Dan di situ tumbuh karbonat sebelumnya dan modelnya akan memberikan bentuk yang sangat menarik. Walaupun sebarangnya lebih kecil. di Sulawesi Selatan itu merupakan bagian dari koral triangle sebenarnya. Sehingga koral-koral yang ada di Sulawesi itu sangat menarik. Ini laporan dari beberapa institusi terkait. Bahwa memang dari segi wisata ini sudah banyak sekali. Bahkan ada yang menghitung ini. Bagaimana jumlah pemasukan dikeluarkan oleh pengunjung terhadap kita ada dua. Ada tiga ya. Ada tiga. Ada kepuluhan Spermonde Island di sini. Sangat bagus. Kemudian ada ke puluh sembilan. Yang di Selatan ini ada Takeburan Arate dan beberapa puluh ini menarik. Menarik sekali. ini adalah beberapa tulisan mengenai kewisata yang ada di Spermonde Island. Ternyata gumuk pasir itu bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah karena perbedaan arus laut dari bulan ke bulan. Ini banyak yang diteliti oleh. Bukan cuma koralnya saja. Gumuk pasir juga bisa menjadi sebuah tempat wisata maupun edukasi yang bagus. Di Takabunerati ini sudah didebat apakah ini merupakan sebuah atol ataukah hanya spot-spot saja yang merupakan atol. Tapi tentu perlu atau butuh kejian lebih lanjut. Sehingga ini bisa mendukung bahwa betul-betul Takabunerati ini adalah sebuah atol. Yang jelas yang tercatat di database dunia itu adalah Sabalana Island. Kita memang lihat dia adalah sebuah atol yang bagus. mungkin kalau kita hubungkan dengan kuartal gunung api yang ada di sulai selatan mungkin progresifnya bisa ke arah sini. Ini sudah tercatat salah satu atol. Walaupun kemarin beberapa tulisan pengunjung itu mengatakan atol terbesar kedua atau ketiga itu harus diklarifikasi dengan penelitian-penelitian yang ada. Kemudian ke arah Takabunerati juga masih tanda-tanya apakah betul ini atol ataukah hanya coral yang tumbuh di sebuah paleo topografi yang membentuk di pulau-pulau daerah sini. Saya kira ini menarik untuk dikembangkan dan sekarang ini menjadi destinatif wisata tanpa melalui Sulawesi Selatan pun banyak sekali pengunjung yang ada di sini terutama yang datang dari luar negeri. Saya kira di Sulawesi Barat tidak kalah. Di Sulawesi Barat ada di sini gusung-gusung yang menarik ada gusung Toraja bukan cuma ternyata Highland Toraja tapi ternyata gusungnya ada yang ada di sini diberi nama. Saya tidak tahu seperti apa sampai diberi nama seperti itu. Ini banyak sekali polo-pulo yang ada pas di daerah trusting sini di ujungnya itu bagus sekali untuk menjadi destinasi saya dan sekarang sudah berkembang. Nah ini di Bantimala saya kira sudah sangat populer high pressure sampai low network banyak kalau untuk geologi saya kira akan sangat bagus untuk jadi dikembangkan area ini terancam sebenarnya karena mau dibuat sebuah bendungan ini harus cepat-cepat kita mengambil langkah situs kita situs subduction kita yang ada di sini bisa kita proteksi di sini dan ini gambarannya bagaimana dia beririsan dengan platform karbonat tonasa menarik sekali menjadi pembelajaran interpretasi begini mungkin yang perlu terus pantangan bagi kita semua geoscience pertama kami yang di UNHAS ini harus terus-menerus memberikan dukungan kepada pemerintah untuk memberikan gambaran-gambaran nah ini yang saya bilang tadi sedikit berbeda dengan yang di Bantimala kalau di Suponda itu adalah sol daripada sebuah di Oviolet sehingga di sana ada bilans juga disebut sebuah melans Oviolet melans di mana chair dan sebagainya boding-boding yang ada di sol itu di sana menarik untuk menjadikan sebuah area geowisata di Toraja ternyata ada juga ini dari formasi Toraja di sini menarik untuk menjadi Evo ini sudah ada pengelola di sini tapi belum ada interpretasi yang bagus untuk daerah ini termasuk di daerah baru ini ada banyak tekar-tekar yang dibentuk oleh sebuah aliran lava ini yang desitik yang pas di bandara Sultas Hasanuddin sebenarnya ini sudah terancam juga ini bisa menjadi sebuah destinasi yang bagus sebenarnya karena modelnya ini sangat fresh untuk memberikan gambaran seperti apa sih model lava yang ada di sana di Tonasa banyak seperti ini posis-posisnya terutama untuk Uluska ini belum terdata saya kemarin saya ikut webinar badan geologi belum terdata dengan baik untuk Tonasa itu banyak sekali gastropoda yang besar tapi ini mungkin harus hati-hati karena bisa merusak data-data kita yang ada di lapangan nah yang menarik yang di lembah-lemba walaiannya terutama yang sedimen-sedimen yang dikatakan molasi itu adalah kehadiran keterbenata ini ini sudah ada kalau tidak salah sudah ada datanya di badan geologi kita punya ada museum di Sopeng dimana data-data itu ada juga tersimpan sebagian situ tapi tentu tetap kita harus dukung dengan interpretasi yang ada nah saya kira untuk dukungan lain cultural turism ya nanti Pak Iwan teman-teman dari Geopar akan melanjutkan ini saya cuma tampilkan bahwa hal-hal seperti ini banyak sekali yang menjadi kombinasi dengan geobisata kita banyak sekali informasi dari peneliti-peneliti luar negeri ini ada kaitannya sebenarnya yang tadi babirusa ada di gua gambarnya di lapangan ada fosilnya itu sangat menarik bahkan hal-hal seperti ini yang menarik di Toraja ada yang menjadi budaya di sana di volkanik di gamping juga ada itu menarik hal-hal seperti ini juga saya kira banyak sekali kemudian yang terakhir ini mungkin di tempatnya Pak Daru kemarin meneliti memang sudah diberi nama land of iron ini asal usul daripada sebuah sumber besi dimana sekarang PT Vale dikembangkan disitu ternyata banyak indikasi awal-awal mula dimana sumber-sumber besi yang dipakai kerjaan-kerjaan sebelumnya ini menarik mungkin ya kalau diberikan interpretasi ini tidak perlu ditutup diberikan di area spesial disitu menjadi sinensi tata ini akan menarik untuk teman-teman disana saya kira itu ini juga di dano-matano setiap sistem pengaliran berbeda tapi sekarang sudah dihantui dengan adanya butini ada invasi ini invasi ekosistem baru yang masuk ke dano yang sekarang lagi seluruh dunia karena bisa mengganggu ekosistem yang sudah ada di dalam saya kira di daerah Takabunerate ada hiu yang jinaik disana ini banyak dikunjungi wisatawan tapi ini banyak direct dari Jakarta tidak melalui di selatan ini bisa dikembangkan karena mungkin karena aksibilitasnya kesana sangat menarik menarik sekali untuk kita-kita ini yang ingin belajar karbonat untuk teman-teman penyintalam saya kira banyak di selatan mulai dari kegiatan seperti ini panjat tebi kemudian arlin jerang pendekian saya kira banyak banyak sekali yang bisa dikembangkan tinggal sungai juga banyak banyak sekali di sana buah dan sungai bawah tanah saya kira saya sudah ingin bahwa banyak buah tanah panjang di sana bisa dilalui oleh sebuah perahu-perahu di dalam bisa dilalui oleh teman-teman yang gemar untuk berpetualang ini banyak sekali tiga gunung saya kira sudah menjadi destinasi untuk pencinta alam latimojong 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 metamorfik kandadewata perwakilannya plutonik lopo bantam volkanik lopo bantam volkanik kalau dilihat dari ketinggian DPL latimojong masuk di urutan kelima di Indonesia puncak tertinggi ini menarik tapi tentunya kita harus memberikan rambu-rambu nah setelah melihat apa yang tadi sumber daya yang ada tentu area pengembangan zonasi geosyata di Sulawesi Selatan Barat itu perlu sebuah pendekatan landform area turaja seperti apa kemudian Mars Pangkep sekarang sudah menjadi area tersendiri kemudian Highland Goa Takal Jendekonto kemudian untuk maritim daerah Selayar Bolkuma Bantai Takaboh Nerate ini perlu sebuah pengembangan ke depan sehingga semua memiliki penonjolan-penonjolan tersendiri untuk dikembangkan kemudian Luraya dengan Matano kemudian Bursuwa dan sebagainya saya kira ini bisa menjadi bagian dari bagaimana geosyata di Sulawesi Selatan Barat ini bisa terlata dengan baik dengan membuat suatu senati dengan dasar landscape yang ada sehingga kedepannya tentu akan berkembang sistem pengelolaan seperti yang diharapkan secara internasional saya kira itu banyak sekali bisa dibuat sehingga menjadi base dari yang problem tantangannya ini yang kurang bagi kita adalah interpretasi tidak ada penjelasan jadi orang hanya datang dekorasi menikmati panorama dan sebagainya tapi dia tidak paham apa sih yang ada di situ nah ini tantangan kita ke depan karena kalau ingin masuk ke sistem konservasi sekira ini harus tersedia dengan baik termasuk adanya musim-musim pendukung di situ apa sih yang ada di area-area yang tadi nah ini sekarang Alhamdulillah untuk Marus Pangkep itu sudah ada persiapan untuk sebuah sistem informasi yang ada di sana nanti akan dibangun tahun ini dan selesai di bulan 2012 ini bisa menjadi contoh yang lain ini tadi gambarannya diterima saja sudah ada yang mulai itu harus tetap dengan baik sehingga tapi yang hal-hal seperti ini masih sangat jarang termasuk tadi yang disampaikan Ibu Perita adalah sistem kebencanaan ini ternyata bisa digandeng dengan infrastruktur yang ada ya jangankan perencanaan masterplan yang lain saja belum ada untuk daerah ini yang paling saya soroti dari sisi edukasi adalah ketersediaan interpretasi informasi dan sebagainya dan juga disampaikan Pak Ketua tadi bahwa interpreter pemandu wisata itu belum ada belum banyak di sini mungkin ada tapi belum tertata secara organisir di selatan ini menjadi sorotan buat kita sehingga ini menjadi tantangan buat kita semua sebagai yang punya keilmuan geologi teman-teman arkeologi juga ini harus didorong ke pemerintah sehingga wisata di daerah sini wisata barat ini bisa tertata dengan baik punya arti sebaik secara ilmuwan kewisata saya kira cukup waktu saya terima kasih banyak atas perhatiannya saya kembalikan ke Bapak moderator terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam terima kasih Pak Astri jadi sangat luar biasa jadi ini potensi-potensi yang tadi dijelaskan oleh Pak Astri ini mungkin belum semuanya masih jadi bayangkan tadi saya melihat titik poinnya apa jadi yang paling penting adalah tadi interpretasi yang kedepan akan dikembangkan kemudian tentang pemandu geowisata jadi nanti ini akan jadi menarik sekali bagaimana kita akan belajar sama-sama meningkatkan potensi dan pengembangan geowisata di Sul Selbar ini baik terima kasih sekali Pak Astri jadi luar biasa jadi nanti akan banyak pertanyaan kayaknya ini Pak jadi mudah-mudahan akan menjadikan manfaat buat kita semuanya baik selanjutnya ini kami persilahkan jadi ini ada juga pemateri kita yang kedua beliau ini adalah Dr. Eng Ilham Alimuddin STM GIS beliau adalah itu juga dosen lektur di UNHAS Universitas Hasanuddin nah beliau lahir tahun 1969 beliau S1-nya di UNHAS teknik geologi kemudian melanjutkan masternya di Australia di Brisbane kemudian juga melanjutkan S3-nya di Ciba Jepang beliau juga anggota Yagi dan masyarakat akli penghindaran dan jauh Indonesia Ketua Corpulisum Sel MAPIN baik jadi ini juga sangat ditunggu Pak Ilham jadi waktu dan tempat kami silahkan kira-kira 10 menit terima kasih silahkan Pak Ilham waktu dan tempat kami silahkan Pak Ilham Pak Ilham ya Halo ya Pak Ilham silahkan di share screen-nya mungkin iya oke Pak mic-nya mic-nya belum di-mute ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat sore di Makassar sudah sore ini salam sejahtera buat kita semua Alhamdulillah pada sore ini kita bisa bertemu secara virtual saya ingin menyapa dulu tentu beberapa orang penting dalam acara seminar kita ini webinar ini ya saya terus terang sangat bahagia sekali berbangga karena akhirnya juga apa yang kita rencanakan ya Pak Her dimana IAGI bisa berfasifasi untuk memberikan informasi terkait pengembangan geowisata jadi program IAGI satu pengdah satu geowisata ini pada dasarnya saya supporting ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Asri tadi kami saya dan Pak Deddy juga dengan Pak Iwan kami dalam satu tim untuk Geopark Maros Pangkep namun kami juga memperhatikan tentunya pengembangan geowisata yang ada di selatan disini cukup banyak senor-senor yang terkait geowisata ya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu di samping waktu kita terbatas salam Pak-Pak-Pak seperti Pak Miko saya pernah ingat pergi ke tempatnya untuk melihat gemstone-nya Pak saya tidak bisa lupa itu dengan teman-teman dari UNHAS baik Bapak Ibu saya langsung saja untuk mengembangkan wisata di Suri Selatan dan Suri Si Barat ini saya diberikan materi terkait landscape sebenarnya tapi tadi kalau melihat paparan Pak Asri sudah kelihatan sih sebenarnya landscape-landscape yang ada di geowisata di Suri Selatan dan Suri Si Barat makanya saya sebenarnya waktu diberikan tugas ini berpikir kita nanti akan cukup banyak waktu untuk bercerita terkait pada landscape dan landform ini dan istilah-istilah geopark geodiversity geoharitage ini kan cukup di aturan kita di undang-undang kita ada cuman mungkin masyarakat belum terlalu paham sehingga apa tadi yang dipaparkan oleh Pak Asri begitu banyak potensi kita tetapi yang dibutuhkan adalah manajemen penyampaian informasi kepada masyarakat apa yang bisa stakeholder daripada geowisata ini itu bisa berperan sehingga mereka juga paham webinar-webinar seperti ini sebenarnya kalau kampenya cukup masif itu bisa banyak diikuti oleh orang-orang khususnya pemerintah daerah ini makanya tadi sebelum acara saya berusaha menghubumi dinas yang ada di Suri Si Barat juga supaya mereka juga bisa terinformasi apa yang nantinya bisa kita kembangkan kenapa? karena kalau kita cukup mengetahui di sana ada potensi tetapi tidak banyak yang bergerak untuk menjadikannya sebagai satu kekuatan dalam hal manajemen manajerial itu nanti akan tinggal sebagai geosite-geosite saja jadi makanya mungkin penguatan saya dalam presentasi ini adalah bagaimana nantinya daerah-daerah ini bisa seperti Pak Astri tadi sudah memberikan sonasi ya jadi Geopark Maros Pangkep ini insya Allah sudah mengerucut akan kita usulkan ke UGG kalau di bukunya Pak Oki yang kemarin juga di-share ke kita itu ada hanya empat yang berpotensi yang baru dipaparkan di buku itu yang ditulis dengan Pak Suhendar saya sempat masukkan di slide sini tetapi yang lain sebenarnya kita harus bisa lihat bagaimana keterkaitan suatu wilayah dengan yang lain dari hal geodiversitinya sehingga triangle yang tiga yang di Geopark ini bisa kita sama-sama lihat dan tentunya saya juga akan perlihatkan beberapa objek wisat-wisat yang mungkin secara sekilas hanya ditampilkan oleh Pak Astri tadi jadi ini sedikit overlap dengan apa yang disampaikan Pak Astri Bapak Ibu saya sedikit mau cerita tentang butuh kabobong ini kalau kita search di internet itu ada Gunung Nona ini kalau kita bicara objek wisata biasanya kita selain melihat pemandangan kita juga kadang mengingat legenda-legenda yang ada pada daerah tersebut ini butuh kabobong ini kalau mau dilihat sekilas sedikit erotik makanya kalau cari bahasa Inggris erotik mountain itu bisa muncul butuh kabobong ini saya sempat men-share di beberapa referensi ini juga bagus kenapa karena dengan webinar ini kita jadi banyak belajar terkait hal-hal yang terkait pada pengembangan geowisata kita baik secara global maupun secara nasional bahkan secara lokal sendiri kita harus bisa berperan nah kami di Departemen Teknik Geologi mencoba untuk mengajarkan ini jadi ada memang mata kuliah khusus untuk geowisata ini sehingga kita bisa mengembangkan kepada mahasiswa dan juga para peneliti-peneliti lain saya ingin mengenang sedikit dari tulisan Pak Budi Almarhum Pak Budi Bramantio ini dia masih kita bisa mendapatkan informasi terkait dari tulisan beliau ini tahun 2015 mengalih tengokkan destinasi wisata dalam perjalanan panjang Makassar ini tulisan sangat menyentuh sekali kenapa karena seperti Pak Asri bilang bahwa Toraja itu hanya destinasi utama untuk mencapai itu kita dulu harus naik bus sampai 7 jam baru bisa mencapai tujuan ada penerbangan tetapi waktu itu masih mahal kenapa karena masih penerbangan perintis dan penumpang yang disana hanya terbatas sekali Alhamdulillah dengan pemerintah provinsi sekarang itu sudah ada penerbangan bandara baru dan mudah-mudahan ini bisa membus untuk penerbangan ke Toraja nanti di tulisan ini Pak Budi bercerita tentang Butuh Kabobong ini mendapatkan info-info yang di Anu mendapatkan dari cerita-cerita masyarakat bahwa ini dulu memang cerita tentang apa istilahnya pasangan bahwa dulu ada seorang laki-laki dan seorang wanita yang kemudian diisukan mereka bersilingkuh dan akhirnya maka mendapat kutukan sehingga kutukan inilah yang kelihatan sebagai kelamin wanita ini kan menarik dari legenda-legenda yang kita dengarkan di samping Buntuk Kabobong ini ada juga seperti Pak Asi tadi sudah tampilkan ada puncak Bambabuang nah puncak Bambabuang ini menurut legenda disini turun raja yang meng-rule memanage daerah-daerah di Toraja sehingga apabila mereka punya kegiatan ritual di Toraja itu mereka tetap memberikan sesembahan kepada masyarakat di NREK atau di daerah Buntuk Kabobong nah legenda-legenda seperti ini biasanya itu memperkaya daripada sebuah situs-situs geowisata nah inilah yang juga biasanya direkomendasikan dalam cerita-cerita geopark yang kita berikan nah bagaimana proses terbentuknya nah ini tadi yang kita bisa lihat bahwa sebenarnya semua landform yang kita lihat itu kalau kita dekati secara akademik khususnya kita di geologi ada pelajaran khusus yaitu geomorfologi nah di geomorfologi ini kita belajar tentang bagaimana proses dan bentuk daripada bentang alami atau biasa disebut landscape kalau kita bilang landscape biasanya kita cuma bilang pemandangan kalau landform adalah bentang alami apa yang unik di sini ya ini tadi jadi dia menyerupai kelimen wanita nah kenapa ini bisa terbentuk itu seiring dengan waktu dia disusun oleh batu pasir dari formasi rantai pau ya jadi kita ketahui bahwa kalau dia batuannya formasinya homogen ya maka dia cenderung mengalami pelapukan yang apa namanya tergantung dari sisi yang mana yang kuat yang resisten maka yang tidak resisten itulah yang akan mengalami pelapukan ini didukung juga oleh adanya sesar ya sesar normal sesar turun sehingga ini bisa kelihatan terjadi pelapukan pelarutan sehingga erosi yang betap sehingga dininya sehingga terbentuklah seperti ini ya itu jadi apa yang saya mau katakan sebenarnya bahwa semua bentang alam bentang alam bisa kita lihat itu dari pelajaran-pelajaran kita dapatkan itu bisa kita tuangkan dalam penjelasan pada market-market yang dilihat oleh masyarakat jadi tidak hanya sekedar orang meninjau melihat tetapi mereka nantinya bisa mengetahui kenapa ini bisa terbentuk kenapa bisa kelihatan seperti kelamin perempuan oh ternyata dia memang mengalami proses-proses pelarutan dan pelakukannya seperti itu ya Bapak Ibu nah saya lanjut lagi banyak sebenarnya cerita-cerita sekali yang terkait pada apa-apa yang kita dapatkan di selatan seperti Malino kalau Bapak Ibu sudah pernah ke Malino Malino sudah dikenal dulu sebagai kota di mana dilakukan perjanjian kerjasama atau perdamaian ya pada saat itu tetapi tidak hanya di kota Malino nya tetapi disini juga ada Gunung Bawakarae nya ada Lompok Batang dan yang menarik bahwa disini itu orang percaya bahwa ketika mereka bisa capai puncak Bawakarae maka mereka sudah disebut haji ya ini juga unik sekali ya kenapa karena itulah kepercayaan masyarakat disini sehingga hampir tiap musim haji itu apa kita harus memberikan apa ya pengawalan atau bahkan sudah dilarang malah untuk melakukan perjalanan ke puncak karena terkadang ada yang meninggal karena kedinginan seperti itu kenapa karena ketika mereka naik ya dengan pakaian yang sekedar padahal disitu adalah daerah-daerah yang beriklim dingin seperti itu nah begitu pula disana ada terjun air terjun takapala ini sangat fenomenal mahasiswa kadang kalau untuk praktikum geomorfologi kita bawa ke sini karena bentang alamnya sangat bervariasi kita bisa melihat ada dataran tinggi dataran rendah bahkan sampai pegunungan-pegunungan yang bisa langsung dilihat saya baru saja kembali ke Malino ini mengecek setelah pandemi ini kayaknya kita tidak bisa terkungkung terus sehingga kadang kita tetap dengan protokol kesehatan harus bisa menggunakan untuk melakukan kunjungan-kunjungan nah satu hal lagi menarik disana itu ada seorang pungsaha yang membuat rumah kurcaci jadi ini adalah penambahan suatu objek wisata yang kemudian di-enhance dia berpikiran wah bagus ini bentang alamnya yang bisa kelihatan nah dia buatlah rumah-rumah kecil yang dimana satu kamar saja ukuran berapa ya satu kali dua meter sehingga ini bisa ditempati mirip hotel dan harganya juga seperti hotel yang ada di Malino dan sangat lari sekali ya kemarin waktu kami kesana itu penuh ya rumah-rumah kecil yang orang masyarakat mau tinggal semalam menikmati alam dan kemudian menikmati apa pemandangan lembah jeneberan yang ada di apa di belakang daripada rumah-rumah kurcaci ini nah Bapak Ibu apa yang saya bisa tampilkan adalah bahwa suatu objek wisata sebenarnya apabila dikelola dengan bagus itu betul-betul bisa menghasilkan apa istilahnya revenue yang lebih dibanding dengan hanya datang menonton saja saya skip slide ini karena ini sebenarnya apa saya menganggap bisa memberikan kuliah terkait landscape dan landform ini kenapa karena semua bentang alam yang kita lihat keindahannya dimana dia berada itu sebenarnya adalah semua bentang alam jadi baik dia gunung, sawah, lembah, sungai itu satu kesatuan dalam satu landscape nah sehingga sonasinya nanti kita bisa lihat ya ada yang mungkin makanya itu yang disebut dengan geodeversity ya diversity adalah keberagaman dari kondisi geosite yang ada pada suatu daerah jadi nantinya kita tidak hanya melihat pantai oh disitu juga ternyata ada air terjun oh disitu juga ternyata ada ada apa namanya ada sungai ada ada apa ada flat plain dan sebagainya sehingga kalau kita bicara landform ya there are so many banyak sekali variasi daripada landform ini juga mungkin sudah dibahas oleh Pak Asri tadi terkait pada pengembangan wilayah kita batar belakang saya adalah pengindiran jauh tadi juga Pak Asri sempat melihatkan beberapa lokasi itu dengan mudah sekarang kita bisa lihat kenapa? karena dengan teknologi pengindiran jauh kemudian GIS dan sebagainya itu sangat memudahkan kita tinggal mengetik saja di mana lokasi daerahnya yang ditemukan tetapi biasanya ini hanya menentukan lokasinya saja selanjutnya kita perlu memanage bagaimana keterkaitan satu wilayah dengan wilayah yang lain di SDM sudah dibentuk ada namanya Granite satu database yang nantinya kita akan coba support kalau ini dikelola dengan bagus saya yakin Granite ini menjadi sumber daya yang bisa kita share kepada semua multi stock stakeholder yang akan bisa mengembangkan daerah-daerah ini sedikit tentang global geopark ini seperti saya bilang tadi bahwa kita perlu menge-enhance masyarakat untuk memahami target yang kita mau capai apa nah tentu semua geosite-geosite ini harapannya menjadi satu gabungan dari geodiversity geodiversity ini bisa bersampingan dengan biodiversity dan cultural diversity ini untuk nantinya bisa kita dorong menjadi satu geopark nasional nah geopark nasional ini apabila sudah mengerucut dan punya management tentu kita bisa dorong menjadi UGG nah UGG di Indonesia itu kita alhamdulillah sudah punya lima ini menurut saya Pak Ayer nanti ke depannya harus bisa tersampaikan ke masyarakat sehingga kita bisa betul-betul membuat pemahaman bahwa kalau kita memang mau mengelola dengan bagus maka kita harus bisa ada management kemudian pengembangan untuk ke arah sana ini sudah ada payungnya pemerintah sudah memberikan kita undang-undangnya kemudian ada peraturan pemerintah kemudian diterjemahkan oleh Menteri SDM jadi ini sebenarnya sudah ada toolsnya tinggal bagaimana kita bergerak tadi awal tadi kita berdiskusi Pak Heri sudah bilang ya kita bagaimana ini pramu wisata juga kita dorong jadi Bapak Ibu kita bisa lihat piramida pengembangan warisan geologi ini dari geodeversity dan geoheritage istilah geoheritage ini menarik sebenarnya kita bicara warisan apa yang kita mau berikan sebenarnya ini adalah tidak hanya manajemen dan akan kembali ke kita sebagai revenue atau penghasilan atau income tetapi ini adalah untuk warisan bahwa nanti kita akan memberikan kepada anak cucu kita juga intinya adalah bagaimana ini bisa berkelanjutan bisa dinikmati juga oleh generasi-generasi yang selanjutnya sehingga dari warisan ini nanti bisa kita konservasi dan nantinya akhirnya bisa kita lestarikan untuk tujuannya apa sustainable development makanya kalau kita bicara tentang geousata kita tidak akan lepas dari tujuan pembangunan berkelanjutan Bapak Ibu dari sisi management saya mungkin akan skip beberapa slide karena mungkin sudah diketahui ini adalah beberapa geopark nasional kita sudah punya totalnya 15 dari tambah 5 yang sudah menjadi UGG di Pell Press 29 tahun 2019 tentang geopark itu sudah dijelaskan bagaimana pengembangan geopark istilah-istilah geodiversity geoharitage geosite kemudian biodiversity culture diversity ini semua sudah ada definisinya tinggal bagaimana nanti kita memanage sehingga ini bisa berjalan sesuai dengan target yang kita mau capai seperti ini ini saya ambil dari mohon izin ini saya sudah izin ke beberapa referensi yang saya ambil ini adalah bagaimana nantinya kita bisa mengusulkan ke geopark global jadi mulai dari aspiring geopark ini Bapak Ibu di slide akhir saya nanti ada beberapa aspiring yang dari selatan khususnya dari Matano teman-teman dari daerah ini sangat bersemangat untuk mengelola nantinya karena badan pengelolanya juga mungkin sudah siap sehingga nanti akan bisa mengikuti jejak dari geomars pangkep jadi mulai dari aspiring geopark kemudian diakui sebagai geopark nasional oleh komite nasional geopark indonesia disinilah Pak Ayer dan lima asesor tadi kemudian nanti akan tentu diusulkan ke Uji apabila sudah menulis syarat undang-undang tadi peraturan menteri tadi kemudian diperkuat oleh permen ISDM tentang bagaimana menetapkan geoheritage tadi dari warisan geologi itu ada standar teknis dan ada petunjuk teknisnya nah ini masalahnya yang melakukan selain ISDM kita juga harus disupport oleh lingkungan kampus misalnya dan juga para stakeholder yang bisa men-support pengelolaan daripada geopark ini saya banyak mereference ke website-nya Bumega di Ciletu Palabun Ratu ini lengkap ini kalau kita mau melihat bagaimana integrasi daripada komponen-komponen yang ada jadi sebuah geopark itu harus ada geodiversity atau geoheritage kemudian ada biodiversity dan cultural jadi nanti Pak Iwan akan banyak sedikit mengupas tentang culture yang ada di Sulawesi Bapak Ibu potensi kita sangat besar jadi untuk di Sulawesi ini kita akan bantu juga selain ada di Sulawesi Selatan dan Barat di daerah Sulawesi lain juga kita akan coba kembangkan potensi-potensi tersebut jadi sebarannya cukup banyak dan sumber daya warisan geologi yang kita punya hanya tahapannya ini yang mesti dipahami inilah yang saya maksud dengan mengkampanyekan aturan-aturan yang sudah ada sehingga kita tahu roadmap-nya seperti apa sehingga nantinya bisa didukung seperti Geopark Marus Pangkep ini Alhamdulillah kita sudah dukung peraturan daerah tentang kawasan esensial dari kawasan Geopark Marus Pangkep ini khususnya daerah nah ini harus bisa dibantu oleh pemerintah daerah setempat karena stakeholder yang ada di lingkup daripada geosata ini harus semuanya bisa berperan Bapak Ibu nah syarat-syaratnya menjadi Geopark seperti apa juga sudah ada sudah ada kelengkapan minimumnya harus ada publikasi kemudian dilengkapi oleh panel-panel dan sebagainya ini saya kira nanti Pak Deddy akan lebih detail bagaimana upaya kita nanti untuk meng submit dosir yang akan kita pakai banyak sekali persyaratan dan itu tidak mudah dan kita tentu butuh waktu yang cukup lama jadi seperti Pak Heri bilang tadi ya step by step betul jadi kalau sejak 2014 2015 sekarang sudah 20 mudah-mudahan kita sudah bisa submit nantinya Bapak Ibu ini ini adalah slide yang saya ambil dari beberapa website terkait bagaimana akhirnya nanti kita bisa mengusulkan ke geopart intinya adalah bagaimana fenomena geologi yang ada kita bisa inventarisasi siapa yang melakukan inilah yang perlu kita bau-membau kalau sudah ada badan pengelola kan enak dia tinggal berkolaborasi membangun MOU kerjasama dengan pihak pihak swasta pihak pemerintah daerah perguruan tinggi ini semua harus bisa berintegrasi sehingga nanti bisa melakukan manajerial sehingga terdapat kita bisa menggunakan geopart ini prinsip dasar pengembangan geopartnya baik Bapak Ibu karena terbatas waktu saya langsung saja di database yang sudah ada ini adalah yang dikembangkan oleh geologi SDM yaitu Granite nah kelihatan sekali bahwa di Sulawesi di Pulau Sulawesi itu hanya baru Sulawesi Selatan dan itu hanya ada empat yang saya sudah cek keberadaannya yaitu daerah-daerah seperti Maros Pangep ini nah di buku Pak Okiak Taradi dan Pak Rudy Suhendar yaitu warisan geologi ini masih berupa draft mungkin tentang kandidat itu hanya empat yang masuk dalam untuk Sulawesi Selatan dan Barat yang pertama Tower Cars nah ini tadi sudah disinggung Pak Asri dan juga akan dikupas oleh Pak GM nanti khususnya terkait pada fenomena Karos Maros Pangep ini ini sangat unik sekali dan saya berkesempatan menyampaikan secara internasional saya diundang oleh pemerintah Uzbekistan waktu itu mereka membuat satu international international conference on geot sites and geoturism ini kita bisa menyampaikan bagaimana apa geopark Maros Pangep ini kemudian Bantimala ini juga masuk dalam geopark Maros Pangep ini juga sudah disinggung oleh Pak Asri tadi ini saya menyampaikan yang ada di dalam buku ini yang ketiga adalah Plato Toraja Toraja ini sebenarnya menariknya karena dari dulu sudah terkenal cuma dia belum terintegrasi menjadi usulan menjadi satu geopark ini bisa jadi homework kita karena disana semuanya sudah ada budaya sudah ada biodiversity sudah ada geologinya lebih-lebih cuma bagaimana nanti kita mungkin bagaimana ini bisa dimanage menjadi satu kawasan geopark tersendiri nah yang terakhir ini adalah memang sementara teman-teman di Sorwako didukung oleh teman-teman di Vale sementara lagi menyiapkan badan pengelola yang nantinya mereka bergerak terus belajar dari pengalaman kita di Geomas Maras Pangep banyak didukung oleh teman-teman dari UNAS dan juga teman-teman dari daerah lain itu untuk bisa mengembangkan ini di slide-slide berikutnya saya perlihatkan bagaimana teman-teman bisa menampilkan geopark dari kompleks Matano ini bahkan mereka sudah buat bagaimana kesampaian darahnya dibanding dengan Geomas Pangep secara geologi mereka sudah cukup banyak mereview yang terkait pada geosite dan geo heritage yang ada di daerah Matano ini saya membantu mereka untuk mengkampanyekan karena kalau mau memang butuh satu webinar tersendiri itu tentu butuh waktu dan memang itu harus dilakukan mereka kalau tidak salah sudah sampai dua atau tiga kali untuk mengkampanyekan Matano ini karena ini aspiring inilah yang kita harap bisa mengikuti nanti jejak dari Geopark Maros Pantok jadi Bapak Ibu ini adalah hasil-hasil studi yang sudah ada satu lagi sebelum saya akhiri Bapak Ibu di Baru itu kita juga sebenarnya ada satu apa namanya site yang sangat menarik tadi sudah sekilas diperlihatkan oleh Pak Asri yaitu di Selebes Canyon namanya di Baru ini adalah Batu Andesitik yang jadi lokasi di mana kami banyak melakukan penelitian khususnya terkait di kampus lapangan kami di Baru ini adalah kampus geologi sama seperti di Karangsambung di Jawa jadi Bapak Ibu sekalian sebelum saya berakhir ini adalah objek-objek wisata populer yang seselahatan tadi Pak Asri secara global sudah menyampaikan tapi ada beberapa yang memang kita harus screenshot lebih detail kenapa karena kalau kita melihat seperti bira bira itu potensinya besar sekali juga bira ini adalah satu geosite yang menampilkan pantai dan limestone yang terkait pada selayar dan sekitarnya ini juga adalah objek yang sangat-sangat bisa dikembangkan yang terakhir untuk potensi geowisata di sebarat yang sempat saya peroleh itu adalah Pulau Karampuang ada air terjun di sana yang sangat cantik namanya air terjun Tama Sapi ini juga adalah satu tempat yang cukup aksesibel kenapa karena geosite itu sebenarnya tergantung dari aksesibilitinya jadi kalau dia mudah dicapai masyarakat akan banyak ke sana tetapi kalau susah hanya orang-orang tertentu saja yang mungkin miliki minat untuk mountaineering dan sebagainya yang bisa mencapai daerah tersebut saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan mohon maaf karena saya tidak banyak mengeksplor apa namanya potensi di Sosi Barat karena memang masih terbatas infonya juga kalau kita search tetapi di webinar ini ada saya lihat beberapa dari Sosi Barat ada dari Mamuju ada mungkin juga yang terkait nanti bisa ditanya jawab bisa memberikan tambahan-tambahan yang lain saya kira demikian Pak Adi yang saya bisa paparkan mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit pemahaman khususnya terkait ke manajemennya bagaimana kita stakeholder yang ada dari peluang tinggi dan dari manapun kita berada itu bisa memboost untuk bentuknya geopark yang ada yang nantinya mimpi kita untuk menjadikan dia jadi UGG terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Ilham memang luar biasa ini ya jadi semakin lengkap Bapak-Ibu semuanya jadi yang pertama oleh tadi oleh Pak Astri tentang potensi sekarang ditambah lagi tentang keilmuan yang baru yaitu tentang landscape kemudian juga struktur bagaimana juga kita akan belajar tentang tadi itu keilmuan pengetahuan jauh dan juga ada aturan-aturan-aturan di dalam geopark ini nah baik Bapak-Ibu semua supaya menghemat waktu kita lanjutkan kita lanjutkan dengan pemateri ketiga kita ini masih muda beliau ya jadi adalah general manager general manager geopark ini Bapak Deddy Irfan jadi beliau general manager geopark National Maros Pangkep juga CEO PT FAD Timur Energi jadi banyak sekali posisi beliau ada GSL operation manager Southeast Asia kemudian beliau juga seorang geologis di PT El Nusa Geoscience kemudian beliau sendiri adalah juga Geologis nah jadi secara organisasi juga beliau adalah anggota Yagi ikatan juga anggota ikatan keluarga alumni Lemhanas RI badan peluang geopark geopark Maros Pangkep sekretari DPW IKT Sulawesi sampai sekarang kemudian ketua SMFT UNHAS sepertinya fakultas teknik ini Pak ya kemudian juga komunitas migas Indonesia jadi banyak sekali posisi beliau nah kita akan ingin tahu tentang geopark ini jadi beliau memberi tema geopark Maros Pangkep The Land of Tomorrow nah seperti apa itu silahkan Pak Dedy langsung ya 10 menit kira-kira Pak ya mohon maaf ya baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Bapak Ketua Iyagi Bapak Soek Madaru kemudian ada juga Kepala BMKG tadi yang memberikan testimoni Ibu Prof Dwi Korita ada Ketua Maggi Pak Heri Heri Adi Rahmat selamat sore Pak kemudian ada ada Ketua Maggi Eti juga baik mungkin juga disini hadir senior-senior saya geoparkian seluruh Indonesia kita pakai istilah untuk geoparkian juga hadir banyak senior-senior geologis yang menjadi anggota Iyagi baik sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang geopark Moros Pangkep karena saya adalah general manager dari Badan Pengelola mungkin untuk bisa sedikit refresh ya sedikit akan men-share sebuah video memberikan gambaran izin Pak Andi untuk share sebuah video tentang kawasan geopark Moros Pangkep silahkan Pak langsung aduh aduh terima kasih selamat menikmati 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 di mana lenskap tipe tower kars yang ada di dalam kawasan yang tersusat formasi batu gamping, yang menjadi kawasan tower kars, tower kars terbesar kedua di dunia setelah Cina Selatan. Kemudian ada kompleks Bantimala yang terbentuk karena proses tektonik yang berumur sekitar 115 juta tahun. Kemudian sistem hidrologi yang ada di bawah kawasan kars itu ada gua Salukan Kalang yang mempunyai panjang 27 km. Kemudian adanya ratusan-ratusan gua yang pernah ditinggali oleh manusia prasejarah. Dan yang terakhir kalau nggak salah ada di salah satu gua namanya Bulut Sipong itu berusia lebih dari bahkan lebih dari 40 ribu tahun. Nanti mungkin Pak Iwan Sumanter yang lebih menjelaskan. Kita juga mengenal kawasan Geopark Maros Pangkep sebagai The Kingdom of Butterfly, di mana kawasan Maros utamanya area teman nasional Bantimur-Murusaraung itu menjadi kawasan habitat kubu-kubu. Ada 80 spesies kubu-kubu di sana yang kemudian bisa kita jumpai. Kemudian jarak tempuhnya juga yang tidak terlalu jauh dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Ini menjadi poin penting hanya kurang lebih 35 menit, 35 sampai 40 menit, sehingga sangat dekat secara akses. Kemudian ada etnis Bugis Makassar yang berdiam di dalam kawasan. Tentu ketika kita berbicara mengenai geodiversity, biodiversity, dan kultural diversity, maka peran-peran stakeholder termasuk Taman Nasional Bantimur-Murusaraung dalam mengidentifikasi potensi flora dan fauna di kawasan menjadi sangat penting, sehingga itu menjadi mitra terbaik kami di Geopark Maros Pangkep dalam mendukung data-data menuju ke Geopark UNESCO. Ini adalah kawasan yang dimiliki oleh delineasi kawasan yang disyaratkan adalah sebuah delineasi kawasan yang single boundary. Nah, single boundary kalau kita lihat ada kawasan Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep yang kemudian menjadi satu kesatuan area di dalam kawasan Geopark Maros Pangkep dengan delineasi kita bisa lihat dari darat kemudian sampai ke arah timur itu di Kepulauan Spermonde, Arsipelago. Nah, kami menarik batas-batas delineasi ini berdasarkan batas administrasi di darat, kemudian batas-batas administrasi di laut, kemudian menariknya di ujung berdasarkan pada paparan platform karbonat. Jadi kurang lebih seperti ini, sehingga ini adalah data terbaru yang kami miliki. Sebelumnya, pada saat kami maju menjadi nasional Geopark, kami hanya memasukkan kawasan darat saja. Itu pun tidak keseluruhan dari kawasan Geopark, tidak keseluruhan dari wilayah administrasi Maros dan Pangkep. Namun, pada saat ada advisory mission yang dilakukan oleh Mr. G. Martini sebagai Sekretaris Geopark dari UNESCO, itu meminta kami untuk memasukkan keseluruhan kawasan Maros Pangkep dan memasukkan Kepulauan Spermonde. Menjadi bagian dari kawasan Geopark Maros Pangkep. Nah, kalau kita melihat yang berwarna hitam ini, itu adalah titik-titik geosite yang berada di dalam kawasan Geopark Maros Pangkep. Di sini kami hanya menampilkan 30 geosite yang menjadi geosite prioritas kami yang akan kami bawa menuju ke UNESCO Global Geopark. Pada saat kami maju menjadi nasional geopark, kami mengidentifikasi kurang lebih ada 120 titik atraksi yang terkait dengan geodiversity, biodiversity, dan kultural diversity di dalam kawasan. Namun, untuk menuju ke UNESCO Global Geopark, kami hanya akan fokus kepada 30 geosite prioritas saja. Karena ini nanti akan terkait dengan proses branding dan infrastruktur yang ada di dalam kawasan. Kurang lebih seperti ini, delineasi kawasan Geopark Maros Pangkep dengan luasan kurang lebih hampir sama darat dan laut, 2.243 untuk kawasan darat dan laut sekitar 2.815 km persegi. Ini menarik secara geologi, saya coba akan paparkan. Ini kurang lebih bentuk morfologi daripada Geopark Maros Pangkep. Jadi saya coba melakukan penitelan untuk kawasan Geopark Maros Pangkep. Ini adalah morfologinya di mana dari kepulauan Spermonde, pulau, kemudian naik menuju ke daerah transisi, kemudian masuk ke daratan, kemudian masuk ke pebukitan, sampai ke pegunungan. Dan pegunungan yang tertinggi ini adalah puncak gunung Bulusaraung yang berada di Kabupaten Pangkep dengan ketinggian kurang lebih 1.300 di atas permukaan laut. Kemudian di dataran dan pebukitan itu kita jumpai ada kawasan, basement kompleks Bantimala, serta ada ancient cars, berupa tower cars, yang mungkin ini tower cars ini kemudian berbeda dengan beberapa yang sudah menjadi UNESCO Global Geopark. Kalau di Gunung Sewu berbentuk seperti conical cars. Nah kemudian yang ada di Maros Pangkep berbentuk tower cars. Nah kemudian yang berada di Kepulauan, ini adalah Kepulauan Spermonde adalah platform karbonat, yang kemudian recent karbonat yang hadir di wilayah melengkapi wilayah Geopark Maros Pangkep. Nah ini adalah kota geologi kawasan Geopark Maros Pangkep di mana jika kita membentang dari Kepulauan Spermonde sampai dengan ke arah darat, dan kalau kita melintang timur barat, utara selatan, kalau kita dari arah utara, ada gambaran Bantimala, Melans, itu kemudian kita berjalan menyusuri kawasan geosite-geosite ini ke arah selatan sampai kemudian ke arah barat, itu kita bergerak dari arah batuan tertua sampai ke batuan yang paling mudah, yang berada di kompleks vulkanik Camba. Nah kemudian dari profil geologi ini, kemudian kami membuat sebuah tiga unsur geoheritage yang ada di kawasan Geopark Maros Pangkep, di mana pertama yang berada di recent karbonat platform yang berada di Kepulauan, kemudian ada ancient karbonat platform yang berada di daratan dengan bentuk tower cars, dan kemudian Melans Bantimala yang berumur 100-100 juta tahun sebagai bentuk kompleks tektoniknya. Ini adalah satu kesatuan geografi dan geologi dari darat ke laut, sehingga sangat menarik karena proses umur dari proses geologi ini berkembang cukup baik di kawasan Geopark Maros Pangkep. Pak Asri Jaya, kemudian Profesor Adi Molana adalah peneliti-peneliti senior yang sudah banyak membuat tulisan-tulisan di kawasan-kawasan Geopark Maros Pangkep, beserta teman-teman dari Departemen Geologi termasuk Pak Ilham Alimuddin, sudah banyak mengeluarkan paper yang berterbaik di kawasan Geopark Maros Pangkep. Ini kurang lebih adalah bentuk penampang tektonik yang menggambarkan bagaimana proses pembentukan kawasan Geopark Maros Pangkep, di mana cars Maros Pangkep yang terbentuk di daerah Transition Zone, shallow water, kemudian ada subduction, volcanic subduction, yang kemudian di belahangnya ada kawasan Melans Bantimala. Nah, cars Maros Pangkep ini yang Asian cars berumur kira-kira EOSN 50 juta tahun, dan kemudian Melans Bantimala ini berumur 150 juta tahun, atau berumur kira-kira Kapur. Kemudian, nah ini adalah karbonat mederan, tadi sudah dijelaskan Pak Asri bagaimana proses pembentukan kepulauan, pulau, sebuah morfologi pulau yang mengikuti cuaca, dan ini yang menjadi kam tarik juga sebagai batas dalipada delineasi kawasan Geopark dari sisi laut. Kemudian, ini adalah bentuk publikasi-publikasi, karena ketika berbicara Geopark, maka yang terpenting ketika kita mengklaim itu sebagai sebuah international significance value, maka harus ada pembuktian secara international yang membuktikan bahwa ada data dukung yang menjadi penting terhadap kawasan tersebut. Jadi, ini adalah data Kepulauan Spermonde dengan biotalab dan formasi-formasi tonasa hingga kaktifasi kas Moruspangkep, DNEF 82. Ini adalah sendiri, adalah kas Geopark Nasional Moruspangkep yang berada di daratan dengan bentuk tower kars. Kita bisa lihat ini bentuk morfologinya. Kemudian, ada proses-proses yang bekerja di kars. Saya kira kita semua tahu bahwa ada exokars dan endokars yang kemudian berkembang di dalam proses berbaik kelarutan di dalam kawasan yang disusun oleh formasi landscape kars disusun oleh formasi batu gamping, formasi tonasa. Ini tipe kars Moruspangkep jika dibandingkan dengan beberapa tipe kars yang lain yang ada di Monosari berbentuk monical kars, kemudian yang pinical kars yang berada di Gunung Mulu National Park Borneo. Kurang lebih seperti ini, sehingga khusus untuk kawasan Moruspangkep dia berbentuk tower kars. Ini adalah bentuk publikasi-publikasi yang mendukung terkait dengan publikasi karbonat tonasa dan kars Moruspangkep. Ini juga didukung oleh, salah satunya juga oleh Pak Asri Jaya dan Moraw E.J. Wilson. Dan kemudian, ini adalah bagaimana kami bisa menjelaskan secara signifikans dari proses pembentukan kars tersebut. Nah, di dalam kawasan kars, karena kita berbicara bukan hanya ketika berbicara geopark adalah berbicara tentang bagaimana menghubung kaitkan antara geodiversity, biodiversity, dan kultural diversity. Nah, di dalam kawasan geopark Moruspangkep, kita jumpai gua-gua yang tersebar di dalam kawasan dan kurang lebih hampir 400 gua yang sekarang sudah teridentifikasi, baik itu di dalam kawasan, berada di dalam kawasan Taman Nasional, yang berwarna hijau ini adalah Taman Nasional, ataupun yang berada di luar kawasan Taman Nasional. Nah, di dalam gua-gua itu kita bisa jumpai banyak tinggalan-tinggalan prasejarah yang berbentuk seperti tapak-tapak tangan ini, kemudian ada hewan lebih rusak, dan ini juga kemudian menjadi salah satu poin penting ketika berbicara budaya masa lampau, karena pentingkan menjadi alasan kenapa kami harus menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark, karena kami ingin mencari mitra yang sama yang bagaimana kemudian bisa mengkonservasi kawasan-kawasan kami, khususnya pada kawasan-kawasan yang memiliki kebudayaan tinggi masa lampau seperti ini, karena pengaruh climate change dan pelarutan di dalam kawasan ini sangat berpengaruh terhadap konservasi, terutama pada lukisan dinding gua yang berada di kawasan sebaran ini, yang berada di dalam kawasan Geopark Marus Pangkep. Ini adalah geolocal juga international value dari kawasan Melans, Bantimala, di mana kita tahu bahwa kawasan Melans di dunia ada 16 series kawasan, teknologi kompleks, dan salah satunya adalah di Melans Bantimala dengan seri terlengkap yang kita bisa jumpai, proses pembentukannya. Ini adalah publikasi Bantimala Kompleks yang saya tampilkan. Ada Profesor Adi Molana juga sebagai salah satu bagian dari Badan Pengolak Geopark, beliau juga telah mengeluarkan sebuah paper dalam web server tentang publikasi Bantimala Kompleks. Kawasan Bantimala yang membedakan dalam konsep Geopark, ketika kita berbicara kawasan, beberapa kawasan yang ada di dalam kawasan Geopark Marus Pangkep adalah kawasan yang hadir karena memiliki international value, dan bukan merupakan kawasan destinasi wisata, sehingga perlu pendekatan-pendekatan khusus untuk kemudian mengembangkan kawasan-kawasan ini. Karena kawasan ini hanya digunakan sebagai kawasan untuk tempat edukasi ilmu kebumian, baik itu di sekolah menengah ataupun perguruan tinggi. Ini posisi Marus Pangkep terhadap posisi Bandar Udara, Angkesapura AP1. Kemudian, ini adalah dalam konsep Geopark, selain kemudian memiliki international value, dia harus memiliki konsep Badan Pengolak. Kami sudah mulai ditetapkan sebagai Badan Pengolak sejak April 2018 setelah kami sebelumnya ditetapkan sebagai National Geopark. Ini kemudian 30 geosite tadi yang saya gambarkan dalam DOT, dalam peta, yang menggambarkan geosite prioritas yang ada dalam kawasan Geopark Marus Pangkep. Cukup beragam, baik itu dalam pendekatan geodiversity, biodiversity, atau cultural diversity. Ini kurang lebih profilnya, gambar seperti ini. Nah, terkait geowisata, poin penting dari geowisata adalah jalur geowisata, atau kalau dalam konsep geopark, kita beri nama geotrail. Nah, kami mengidentifikasi di dalam kawasan geopark Marus Pangkep, kami memiliki tujuh jalur geotrail, di mana ini kami, antar jalur geopark geotrail ini bisa terkoneksi, bisa terkoneksi antara satu geosite dengan satu geosite yang lainnya. Dan ada tujuh jalur geotrail yang baik itu di daratan, ada enam jalur di daratan, dan satu jalur yang ada berada di Kepulauan. Nah, geosite-geosite ini kemudian terkoneksi melalui akses transportasi untuk kemudian, sehingga orang bisa berkunjung ke geosite-geosite ini. Kita juga sementara menghitung jarak waktu tempuh antar geosite, sehingga kita bisa nanti membuat sebuah proses branding leaflet untuk memperjelas jarak tempuh terhadap masing-masing geosite. Ini adalah dukungan pemerintah, ini adalah poin penting, karena ketika berbicara mengenai geopark, maka prosesnya adalah bottom-up, di mana proses pengusulan itu tadi seperti dilaksanakan oleh Pak Ilham, harus datang dari daerah, kemudian menjadi sebuah keinginan masyarakat di daerah tersebut, untuk kemudian menjadi sebuah kawasan yang bisa dikelola secara sustain. Nah, bentuk-bentuk dokumen seperti ini adalah bentuk-bentuk dukungan pemerintah daerah di kawasan Bupati Maros, Bupati Pangkep, dan Pak Gubernur untuk memberikan dukungan. Kemudian yang sebelah kanan adalah LOI, pengajuan Geopark Maros Pangkep ke UNESCO pada Juli 2020, yang kemudian langsung diajukan oleh KNGI bersama KNIU ke kantor sekretari UNESCO di Paris, Perancis. Ini adalah dukungan kami menuju ke UNESCO Global Geopark. Kami sangat mengharapkan dukungan besar dari, baik dari IAGI, MAGI, kemudian stakeholder terkait yang berada di bawah kementerian untuk bisa men-support Geopark Maros Pangkep menuju ke UNESCO Global Geopark. Beberapa waktu yang lalu, kami mendapatkan arahan dari Bapak Gubernur terkait bagaimana pengembangan Geopark Maros Pangkep menuju ke target UNESCO Global Geopark bersama seluruh stakeholder. Jadi, di sini ada Taman Nasional, ada akademisi. Jadi, sistem pentahelix yang ada dalam istilah parawisata itu menjadi supporting kami di dalam menggerakkan Geopark Nasional Maros Pangkep. Ini adalah jadwal pengajuan ke UNESCO bagaimana aspirin Geopark kami di antara 1 Oktober sampai 30 November, kemudian verifikasi evaluasi. jadi, kami diberikan waktu sampai akhir November tahun ini maksimal untuk bisa mengirimkan dokumen dosier ke UNESCO. Tentu, kami saat ini kami sedang menyusun matriks dan kegiatan sudah bergerak bersama seluruh stakeholder dalam penyusunan dokumen dosier ini. Kami akan nanti mengundang juga dan mungkin ke depan kami juga akan setelah dokumen kami selesai kami akan berkunjung ke utamanya Badan Geologi di Bandung untuk melakukan review dan evaluasi terhadap dokumen dosier kami. Ini kurang lebih jadwal pengajuannya. Mei tahun depan asesor dari UNESCO akan hadir untuk kemudian mereview kondisi site sesuai dengan dokumen dosier yang kita ajukan. Nah, ini adalah bentuk dukungan aminitas kawasan sebuah, jadi ketika kita berbicara kawasan ada tiga hal di dalam pengembangan sebuah geosite yang pertama adalah aksesibilitas, aminitas, dan atraksi saya kira geopark marus pangkep tidak kekurangan atraksi juga tidak kekurangan secara aksesibilitas masih bisa terjangkau kawasan-kawasannya kecuali kawasan-kawasan yang merupakan minat khusus seperti Goa, itu memang memerlukan treatment tersendiri karena pengunjungnya juga tidak banyak secara geowisata namun tetap harus diperbaiki dan yang penting adalah aminitas ini terkait infrastruktur kawasan yang ada di geosite baik itu gerbang, kemudian papan penunjuk arah kemudian papan informasi board information panel papan bicara yang memberikan gambaran tentang bagaimana menuju ke sebuah titik geosite di dalam kawasan geopark kami sudah merencanakan ini sehingga kami sedang bekerja maksimal semoga sebelum menuju ke proses asesor hadir di marus pangkep tahun depan insya Allah 30 geosite prioritas itu bisa kami maksimalkan infrastruktur aminitasnya ini adalah bentuk-bentuk branding yang kami lakukan di kawasan geopark Marus Pangkep ini adalah maskot yang kami ambil dari dua hewan endemik yang berada di Roro itu berasal dari karakter diambil dari burung rangkong atau julang Sulawesi yang merupakan burung hewan endemik yang berada di Kabupaten Pangkep serahkan pupu ada dari kupu-kupu yang kita kenal berada di kawasan Marus sehingga ini menjadi maskot daripada geopark Marus Pangkep sebagai bentuk proses branding kami juga melakukan branding terhadap Damri sedang bekerjasama dan dalam waktu dekat ini kami akan launching transportasi menuju ke kawasan dimana pihak Perum Damri sendiri ditunjuk oleh pemerintah sebagai untuk mendukung KSPN kawasan strategis pariwisata nasional dan kawasan yang sedang akan dibawa menuju ke geopark dunia sehingga kami sangat disupport oleh pihak Perum Damri dalam sisi transportasi yang bisa on time karena ketika bicara geowisata apalagi kawasan-kawasan geopark itu beberapa kawasannya yang sangat-sangat masih sulit dijangkau harus ada yang secara periodik gitu untuk bisa mengunjungi kawasan tersebut ini kegiatan-kegiatan yang pernah kami laksanakan di dalam kawasan Geopark Marus Pangkep kemudian nah ini tahun ini kami sedang merampungkan pembangunan pusat informasi Geopark Marus Pangkep berada di Kabupaten Pangkep kalau kita lihat ini adalah bentuk dukungan dari Kementerian ESDM melalui Badan Geologi pembangunan pusat informasi Geopark Marus Pangkep di insya Allah menemudah sebelum akhir Desember ini juga sudah bisa rampung nah terkait program Geopark Marus Pangkep ada tiga program yang mendasar adalah yang pertama terkait program pemberdayaan masyarakat di kawasan ini adalah panglima dari Geopark jadi ketika kita melakukan pengajuan yang menjadi poin penting itu adalah international view signifikan secara geologi tapi ketika sudah masuk ke dalam program Geopark sendiri maka pemberdayaan masyarakat di dalam kawasan itu juga menjadi bagian tugas penting dari Badan Pengelola untuk bagaimana membantu percepatan meningkatkan masyarakat yang ada di dalam kawasan tersebut ini adalah program yang kami sebut dengan program Geopark Go to School School Go to Geopark yang berada di kawasan Geopark Mors Pangkep dan kami bagi ini adalah bentuk kurikulum yang kami bentuk secara sederhana bagaimana pengetahuan-pengetahuan itu kami integrasikan baik dari usia dini sampai ke sekolah menengah atas nah kami sebut dia Geopark Day juga ada namanya program Fossil Day bagaimana memperkenalkan fosil-fosil yang ada di formasi batu gamping formasi Tonasa banyak sekali fosil-fosil yang bisa kita jumpai itu kami kenalkan kepada sekolah nah kemudian yang tidak kalah penting tadi ada Prof Diko Rita dua poin hal penting dalam 16 fokus UNESCO adalah climate change dan geological hazard ini adalah kebencanaan yang ada di kawasan Geopark Mors Pangkep sinkhole forest fire climate change dan kami juga terlibat di dalam bagaimana mengantisipasi dan memitigasi kebencanaan geologi di kawasan Geopark Mors Pangkep beberapa waktu yang lalu secara net ini adalah networking dimana kami kemudian secara network berjejaring kami mengikuti training UNESCO Global Geopark di Jepang bersama 14 negara lainnya yang terkait dengan bagaimana pengembangan Geopark dunia nah ini adalah tagline kami The Prohistoric Land The Kingdom of Butterfly The Land of Tomorrow dan The Neverending Wallace tagline Geopark sebenarnya juga adalah melestarikan bumi dan bagaimana itu kemudian bisa mesejahterakan masyarakat saya kira demikian Bapak Ibu dari saya terima kasih banyak saya kembalikan kepada Pak Moderator Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih sekali Pak Deddy jadi paparannya sangat lengkap jadi kita sekarang semakin kita pengen tahu saya sendiri Pak Deddy itu semakin pengen tahu semakin banyak yang tidak tahu itu utama tentang Geopark Maros ini luar biasa saya pernah kesana Pak Deddy tapi di leang-leang baru di batimurung seperti itu baik supaya lebih lengkap diskusi kita hari ini kita sekarang kita hadirkan antropolog dan Arkeologis sehingga melengkapi diskusi kita webinar ini untuk potensi geosata Sulbar dan Sulawesi Selatan dan Sulbar ini jadi baik jadi ini adalah beliau Pak Iwan Sumantri Dr. Andes MAMSI beliau juga adalah dosen Arkeologi Antropologi UNHAS Hasanuddin di Makassar kemudian Magister Arkeologi juga beliau adalah Magister Antropologi tahun 2005 jadi banyak sekali penelitiannya ada orang wanita di Sulawesi Tengah kemudian situs-situs Gua Prasejarah di Maros dan Pangkep kemudian melakukan edukasi terhadap masyarakat soal pentingnya pemanfaatan sumber daya arkeologi di kawasan Karas, Maros, Pangkep nah baik jadi ini sangat kita nanti-nanti ini adalah pematerai terakhir Bapak Ibu jadi ini mohon izin saya sebagai moderator kita akan mundur sedikit ya jadi masih ada waktu tadi kita sudah maju juga sampai Pak Iwan mungkin sekitar 10 Pak ya kira-kira 10 menit ya sampai 15 menit kemudian kita akan lanjutkan sesi tanya-jawab seperti itu ya baik silahkan Pak Iwan ya waktu dan tempat kami persilakan baik terima kasih Pak Andi mohon maaf buat orang Jakarta Jakarta itu Jakarta Makassar itu tidak sama dengan Jakarta Depok artinya ada perbedaan waktu sehingga perencanaan untuk yang hal yang seperti ini itu dimatangkan agar tidak mengganggu kami misalnya sekarang waktu kita jadwal kita adalah sholat tapi karena mungkin tidak ter apa tidak perkenalkan ya udahlah seperti itu ya mohon maaf Pak ya Pak Iwan baik saya dihubungi untuk membicarakan kebudayaan geowisata atau geowisata budaya saya tidak tahu yang mana yang benar saya bekerja sama dengan Fardy dari FFI untuk membuat slide ini apakah geowisata budaya atau budaya ekowisata budaya geowisata itu sama dengan ekowisata ini tiga hal yang sering dibolak-balik yang sering dibuat posisinya yang berbeda next kalau budaya kita pakai yang simple saja tidak usah menggunakan teori-teori apa namanya teori-teori kritis misalnya sederhananya puncaran ingat mengatakan bahwa keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia yang diperoleh dengan belajar ada kata belajar di situ nanti kita lihat selanjutnya lanjut Pak maaf lalu puncaran ingat juga mengatakan ada tujuh unsur budaya yang pertama bahasa yang kedua sistem pengetahuan nah ini yang kita akan bahas nanti organisasi sosial dan seterusnya sampai dengan sistem kesenian yang terus ya lalu sifat kebudayaan selalu dipelajari kebudayaan itu dinamis nilai dalam kebudayaan itu relatif lalu kemudian kebudayaan dipahami dan dibagi bersama oleh anggota masyarakat kita makan pakai tangan kanan atau tangan kiri itu adalah kebudayaan misalnya lalu kemudian sekarang orang menggunakan garpu itu karena kebudayaan dinamis gitu dan seterusnya lanjut ya jadi apa ini kebudayaan gitu ya jangan-jangan kita mengatakan kebudayaan yang mau diwisatakan adalah tari-tarian ingat saya ingatkan bahwa belum mbak saya ingatkan bahwa ada jenis tari-tarian tertentu yang sebetulnya itu untuk membuat kelangsungan elit tetap berkuasa jangan-jangan kalau keseniannya kemudian ditampilkan yang seperti itu ditampilkan ada komodifikasi lalu itu menjadi hambar itu masalah lanjut kita googling saja kita googling saja pengertian geowisate itu banyak sekali di google ini hari kita pencet ketahuan tapi paling tidak geowisate itu ada konservasi di dalamnya lalu ada jenis-jenis sumber daya alam bukan hanya sumber daya geologi saja tetapi juga ada sumber daya lainnya misalnya sumber daya biologi dan seterusnya saya menjadi kiri hati ketika tadi saya diundang masuk saya ketemu dengan senior-senior geologi sehingga hampir pasti saya tidak memperoleh apa saya tidak mengetahui bahasa-bahasa geologi yang ada untung baik untung baiknya saya pernah diberikan kuliah oleh Pak Budi Rahmanto sehingga ya adalah sedikit nah bayangkan kalau masyarakat yang berwisata ke tempat ini ke tempat yang Bapak-Bapak sebutkan tadi tidak pernah mendapatkan mata kuliah itu mata kuliah geomorfologi bengong dia lalu kemudian geowisata itu ada wilayah bukan tempat tetapi wilayah untuk apa pengembangan wawasan artinya kita membentuk kebudayaan melalui pengetahuan itu yang sesungguhnya yang harus hadir nanti jadi saya setuju dengan Pak Pak Deddy tadi saya sangat setuju bahwa geopark ini masuk ke sekolah untuk memberitahukan kepada mereka tentang proses-proses kejadian bumi nah saya ingatkan bahwa bukan saya ingatkan tetapi sekali lagi bahwa geowisata itu ada konservasinya ada jenis-jenis sumber daya alam ada wilayah ada pengembangan wawasan dan pemahaman next saya mengambil saya tidak berani mengambil ke Sulawesi Barat karena saya tidak terlalu paham Sulawesi Barat walaupun saya mulai ke sana tahun 1986 tetapi kurang dari yang yang saya kumpulkan ini adalah gambaran umum Karcmaros Pangkep kita sudah bicarakan kalau keanekaragaman hayati di Maros Pangkep itu kita amati kita mendapatkan sebetulnya tiga kelompok ada kelompok artropoda ada kelompok moluska ada kelompok kelelawar dan luar biasa beragamnya keanekaragaman hayati ini sebetulnya ini kita masuk pada persoalan-persoalan mitigasi kenekaragaman hayati ini menjadi penting sekali ketika ada gangguan terhadap satwa-satwa tersebut itu berarti ada gangguan lingkungan yang saya ingin katakan bahwa keanekaragaman hayati ini pengetahuan keanekaragaman hayati bagi semua orang itu menjadi penting sebab ketidakhadirannya nanti akan menjadi warning bagi kita semua contoh soal ada beberapa gua-gua di Maros Pangkep yang Pardi sudah kawan Pardi sudah mendatanginya yang 3-4 tahun yang lalu masih ada satwa-satwa di alam atau binatang 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 di alam tetapi ketika dia masuk lagi 2-3 bulan terakhir ini dalam hubungannya dengan proyek-proyek FFI dia tidak temukan lagi binatang binatang tersebut itu berarti ada gangguan di situ dan ternyata memang gangguannya ada yaitu hidrologi dari bentang lahan itu kemudian menjadi memang sangat terganggu kita bisa bayangkan bahwa Arthropoda saja ada 47 spesies lalu kemudian kelompok Molusca ada 71 spesies dan seterusnya next misalnya binatang 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 terbang ada 17 spesies yang baru lalu kemudian ada pelanduk Sulawesi yang endemik lalu kemudian ada 17 spesies baru yang ditemukan lagi misalnya peok dan seterusnya tetapi banyak sekali spesies spesies ini yang sudah tidak mudah lagi ditemukan sekarang itu berarti ada gangguan ekologis yang terjadi di Maros Pangkep lanjut konservasi sebagai salah satu bagian dari geowisata kita juga akan lakukan atau kita sementara lakukan dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga mencoba melakukan apa namanya konservasi di Maros Pangkep lanjut ya itu dengan misalnya membuat KEE kebetulan saya sendiri menjadi jurutulis pembuatan apa namanya naskah akademik dari KEE nanti kita bisa Bapak Ibu bisa mendapatkan apa namanya slide saya ini lanjut ada dasar hukum KEE kawasan essential ecosystem arts silahkan lagi ini semua diupayakan KEE itu sebetulnya adalah upaya untuk membuat adalah upaya konservasi terhadap Maros Pangkep yang kemudian akan menjadi alat dukung untuk geopark dijadikan sebagai geopark Maros Pangkep dijadikan sebagai global geopark salah satu upaya salah satu upaya untuk konservasi adalah kita memperkenalkan teman-teman di SSI kemudian mencoba untuk memprovokasi sekolongkok anak muda sekolongkok orang untuk membuat pertanian ekologis muatannya sebetulnya adalah untuk konservasi jadi pertanian ekologis yang mereka lakukan itu berpegang pada beberapa prinsip misalnya tidak menggunakan pupuk kimia tetapi menggunakan pupuk apa namanya pupuk kompos dan yang dibuat sendiri tanpa kimia lanjut yang paling penting misalnya dari pertanian ekologis adalah memanfaatkan sumber daya lokal untuk mendukung produksi pertanian dan pangan senang sekali mendengarkan ini karena ketika pertama kali mereka perkenalkan kepada saya hal ini saya senang sekali mendengarkan karena saya pernah berkunjung ke Jantung Sulawesi Selatan Jantung Sulawesi Pulau Sulawesi di dataran tinggi Lugu Lugu Utara Lugu Timur Perbatasan saya menepati nasi yang paling enak sebetulnya ada di rampi itulah nasi yang paling enak yang pernah saya rasakan ternyata padinya memang lambat tetapi pulennya dapat enaknya dapat nah ternyata orang rampi itu membuat nasi itu dari beras rampi yang ditanam tanpa melalui pupuk kimia datanglah ke sana kalau baik-baik hatinya orang rampi dia akan bilang 20 ribu 1 liter atau 10 ribu 1 liter tapi kalau dia lagi tidak senang-senang saja 50 suka-sukanya dia tapi apapun itu rampi terkenal dengan nasinya dan itu adalah pertanian ekologis jadi pertanian ekologis itu mempertimbangkan kesuburan tanah areal persawan bukan petak-petak sawah misalnya mereka bekerja untuk menanam padi bukan karena petak sawah saja tetapi lebih pada areal persawan nah kita mencobanya di ramah-ramah di Berua hal ini semua kita lakukan untuk konservasi supaya bumi ini tidak cepat keriput bumi ini tidak cepat keriput bumi ini kemudian tidak cepat menua mudah-mudahan kami ya Pak minimal kami mencoba untuk mempertahankan keriputnya lanjut lagi nah ini juga yang dilakukan oleh teman-teman FFI praktik bertani ekologis tanaman padi di kampung Berua di Rambang-Rambang saya bisa membayangkan saya bisa membayangkan bagaimana kalau pejalan atau turis atau ya pejalan atau turis atau apa namanya Palancong itu diperkenalkan pada praktik bertani ekologis di kawasan Karts ini sesuatu yang menurut teman saya ini sangat menarik ada penelitian bukan penelitian ada pengamatan yang saya lakukan sebetulnya adalah Ramang-Rambang memang dibanjiri pengunjung tetapi mereka tidak membawa pulang apapun kecuali foto dan kebanyakan diantara mereka itu jarang sekali yang kembali untuk kedua kalinya saya telusuri sampai kerubahnya ada tiga-empat memang tidak general ini bukan untuk menggeneralisasi tetapi mereka selalu mengatakan tiga-empat yang saya kunjungi rumahnya kemudian mengatakan bahwa saya tidak memperoleh apa-apa di situ kecuali foto kenapa? karena tidak ada yang memberitahukan yang saya ingin katakan adalah bahwa apakah itu ekowisata apakah itu kemudian wisata yang paling penting adalah berikan dia pengetahuan berikan dia pengetahuan berikan pengunjung itu pengetahuan isi pengetahuan itu sehingga tidak terjadi apa namanya tidak terjadi satu keributan yang kita tidak inginkan misalnya ada satu film yang menjelaskan bahwa kalau orang Sulawesi Selatan tahu betul Tamposisi Tamposisi itu adalah ular yang maha besar sekali lalu kemudian menjelma jadi batu nah ini beredar di masyarakat padahal itu adalah peristiwa geologis sebetulnya yang saya ingin katakan karena tidak ada karena tidak ada ilmu pengetahuan atau tidak ada pengetahuan yang hadir di masyarakat sehingga peristiwa geologis ini kemudian masuk sampai pada persoalan-persoalan yang mistis seperti itu ya next ya maaf Pak Iwan ya maaf mungkin bisa lima menit lagi Pak Iwan barangkali kegiatan lain yang menopang misalnya seperti ini kita membuat permainan-permainan lalu kemudian kita mencoba menggali kembali karifan-karifan lokali yang terkait dengan hubungan masyarakat dengan kars hubungan masyarakat dengan lingkungan dan seterus seringkali geowisata dihubungkan dengan ekowisata sekira cukup empat definisi ini yang kita gunakan tetapi teman-teman di teman-teman kelompok saya lebih mereverse pada Hector Selabaus bisa dibaca 1987 next nah ekowisata tadi itu selalu ada satu tempat misalnya ada satu tempat misalnya yang diklaim sebagai daerah tujuan wisata dengan modal ekowisata tapi bagaimana ekowisata berkembang di situ kalau pembangunannya kemudian tidak selaras dengan diklaim dan tidak ada satupun orang di sana yang punya kapasitas untuk menjelaskan ke publik atau penghujung hubungan mereka dengan lingkungannya dan tidak ada pengetahuan yang lahir atau yang ada tentang lingkungan mereka gitu ya lanjut oke lanjut ini oke jadi ujung-ujung dari wisata yang akan kita lakukan sebetulnya atau yang yang kita rencanakan atau yang direncanakan atau yang berlangsung sebetulnya adalah pada ekonomi tanpa merusak lingkungan atau dengan tetap pelestariannya saya kira materi 2 provinsi selawasi selatan dan selawasi barat semua materi dan pemateri juga luar biasa materinya ini sangat ditunggu kenapa peserta tadi meluber dari kuota 100 itu sampai 90 sekian lebih sampai semua melihat dari youtube nah jadi alangkah luar biasa acara kita hari ini jadi seperti itu jadi selanjutnya mau yang mengingat waktu maka sekarang akan saya beri tiga disini jadi yang pertama ini tiga pertanyaan dulu kemudian mohon maaf karena waktu juga jadi nanti yang bertanya silakan diajukan ke chat itu akan kita himpun kemudian akan dijawab kepada panitia nanti tim kita dan Pak Riyadi dan teman-teman yang akan menyampaikan jawaban itu kalau ada masih pertanyaan yang belum terjawab nah jadi Bapak Ibu sekalian ini sekarang akan saya buka tiga termin dulu ya jadi tiga ini yang satu adalah ini ada pertanyaan nih ini ada tiga nih jadi langsung saja ini ada dari Pak Irwan selayar ini yang pertama ini saya bacakan bagaimana mempertahankan eksistensi geoturism geopark atas masifnya pembangunan infrastruktur yang dapat merusak geodiversity misal untuk pembangunan jalan irigasi bendungan pabrik misalnya semen apakah ada penegakan hukum terkait kerusakan objek geowisata kemudian yang kedua apakah sudah ada evaluasi nilai ekonomi kawasan geopark geowisata karena sangat penting nilai harga jual beli apakah suatu kawasan akan dilakukan pembangunan infrastruktur untuk ganti rugi kawasan untuk pembangunan untuk wisatawan yang awam tentang geopark geowisata apakah dongeng geologi perlu untuk menambah daya tarik untuk bergancang untuk berkunjung terima kasih jadi untuk pertanyaan ini saya mohon ini Pak Iwan bisa langsung menjawab Pak Iwan mungkin bisa ditambahkan oleh para nersumber Pak Iwan mungkin Pak Andi bisa minta waktu dua menit sebentar silakan Pak silakan Pak Deputi bisa memberikan komen tentang potensi geowisata di Sulawesi Selatan dan Barat silakan makasih Pak Reddy makasih Pak Reddy mantap pertama yang belum sholat sholat dulu itu yang di Makassar sholat dulu maghrib maghrib cop 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 gak bisa dipisalat Pak oke selamat selamat ya teman GM khususnya apa ini geopark Pak Ros pangkep persiapannya sudah saya kira mendekati sempurna tentu saja ada beberapa poin yang saya lihat masih harus disempurnakan yang pertama adalah kesiapan laporan yang kami lihat laporan yang pertama itu delineasinya harus clear apakah itu mengikuti batas kebupaten atau mengikuti batas yang mana karena pangkep kan tidak begitu batasnya Maros iya tapi pangkep tidak seperti itu di clearkan saya dulu kasih penjelasan tentu harus ada pertimbangan yang kedua saya melihat adalah masalah apa ini saya lihat itu yang Anda gunakan sebagai icon sepengetahuan saya kalau kayak apa ini kayak bukan pupu yang satu yang mana yang Anda pakai Dedy itu itu kan khas juga ada di Kalimantan kalau saya gak salah rangkong ya nah tinggal dipilih aja karena di daerah tersebut sering saya lihat kuskus itu kan salah satu ciri khasnya di daerah apa ini karbonat yang tiga terutama adalah persiapan April 2021 kendala utama yang selalu terjadi adalah masalah management kalau managementnya clear siapa yang bertanggung jawab apa akses kesan dengan segala aminitas harus clear dan kita tidak ingin terulang apa ini toba kenapa kami katakan pada saat pada saat pada saat timnya datang ke sana masih banyak aminitas yang belum selesai belum siap tapi kita dijanjikan waktu itu dalam 3-6 bulan selesai mereka diberikan dalam data jadi tolong diperhatikan yang kecil-kecil itu untuk bisa disiapkan sekali lagi terima kasih selamat ya buat ini maros pangkep tentu kita tahu setelah bangka belitung masuk ada dua dokumen yang bisa diajukan yaitu Banyuwangi dengan maros pangkep kita harapkan keduanya bisa lolos menjadi UNESCO Global Oke sekalian selamat terima kasih mas Ariady terima kasih panggiat atas waktunya silahkan Pak Moderator lanjut terima kasih Pak Safri Burhanuddin mohon maaf tadi Pak ini baru saya bisa lihat baik tadi pertanyaan tentang itu Pak yang barangkali untuk Pak Iwan bisa dijawab Pak Iwan mungkin Pak Iwan oh iya ini masalah pembangunan dan infrastruktur saya ingin analoginya seperti ini Bapak Ibu mungkin sangat tahu apa namanya sangat tahu bagang yaitu sebuah alat tangkap ikan yang ada di tengah atau dilayarkan di tengah laut nah menjadi bukan menjadi problem bagang ini kemudian dihiasi oleh banyak lampu oleh banyak lampu nah ketika malam lampunya dinyalakan lalu kemudian ikannya datang berduyun-duyun ke dalam lalu kemudian diangkat di jaring masuk jaring infrastruktur infrastruktur kita atau kita ini dengan infrastruktur itu selalu dipersamakan dengan ikan hal-hal yang mengkilat kemudian kita utamakan lalu kemudian kita ditangkapin gitu apa-apa saja yang selalu mengkilat itu kemudian menjadi menjadi apa namanya menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi kita dalam konteks arkeologi kita ini belum terlalu jauh keluar dari jiwa sehingga ya begitu deh contohnya tadi Pak Asri Pak Asri bilang kalau ini tidak ditembok tembok tapi dibuatkan sealamnya mungkin seolah-olah alamnya itu akan menjadi lebih menarik nah terkait perkembangan infrastruktur kita itu arahnya ke situ memang kita butuh keindahan tetapi kita tidak misalnya Pak Safri selalu menegur kita kalau Pak Safri datang maaf Pak Safri ini sampahmu ini sampahmu siap siap Taiwan iya itu kita seperti itu yang saya mau katakan bahwa sampah memang perlu hilang tidak ada kita buat lebih bersih tetapi tidak harus memulisnya seperti wanita yang pakai bedap sini putih sini merah tapi ininya lengannya dan lehernya hitam begitu nah ada hal yang menarik kalau dalam wisata memang dongeng penting tetapi tidak penting penting yang paling penting buat saya adalah untuk generasi 4,0 ke atas nanti 5,0 atau apa segala macam mereka butuh informasi yang valid mereka sudah bosan belajar di sekolah yang apa namanya yang sangat kaku lalu kemudian mereka mencari informasi di luar mari kita berikan informasi yang baik ada banyak informasi-informasi geologis yang harus mereka tahu yang membuat mereka akan datang lagi ke satu tempat atau tempat-tempat geologis yang lain saya kira itu yang saya bisa ceritakan termasuk dogennya tadi kalau Pak Asri ada ceritanya bahwa orang dari Selat Makassar itu bisa ke Teluk Bone melewati Danau Tempe dan itu menjadi pengetahuan pengetahuan lokal yang saya tidak tahu apakah itu menjadi kebudayaan atau tidak tetapi ada cerita lokal seperti itu itu sudah lama diceritakan Harja Sasbita seorang geolog juga itu menyebutkan seperti itu yang saya ada kadang dongeng yang bisa dibuktikan oleh geologi atau geologi juga bisa kemudian menciptakan dongeng-dongeng sedikit untuk daya tarik terima kasih Pak terima kasih Pak Ewan luar biasa Pak Ewan jadi oke ini kedua nih ini kepada sepertinya pertanyaan ini yang bisa oleh Pak Asri jadi tentang geowisata Pak jadi pertanyaannya begini dari Pak Laksono Nugroho pertanyaannya adalah pengembangan masih ke arah dari sudut ilmu bagaimana kalau juga dikembangkan untuk dari sumber daya air juga sumber daya lainnya Indonesia atau geowisata yang terlengkap di dunia misal dalam bidang sumber daya airnya baik itu Pak untuk Pak Asri mungkin Pak Asri pertanyaan dari Pak Laksono Nugroho Pak tentang pengembangan ini luar biasa pertanyaannya memang kalau kita lihat memang tujuannya sebenarnya tidak secara langsung geowisata atau biodiversitas itu sebenarnya konservasi sifatnya kita ambil contoh geowis maros pangkep kalau misalnya kita konservasi karsnya itu karena sebenarnya kars itu tidak menampung melewati maka sistem hidrologi atau tata air itu akan tertata dengan baik dengan membuat rambu-rambu aturan termasuk tadi sudah disampaikan Pak Iwan tentang kita mengurangi tempo kaksibilitas yang tidak penting untuk kawasan itu termasuk juga peradaan nasional kita bikin lagi esensial sehingga ini menjadi sebuah area konservasi sebenarnya untuk maros pangkep itu sumber air berasal dari vulkanik yang ada di bagian timur kemudian masuk di rakahan kemudian digunakanlah oleh petani-petani kita di dan juga kalau mau tahu sumber air Makassar itu sebenarnya dari maros pangkep sumber air itu dari maros pangkep jadi sistem fitologi itu harus dipertahankan dengan membuat area ini sebagai sebuah kawasan geopar geowisata ini akan sangat membantu pemerintah kota Makassar sehingga tidak kekurangan air jadi kalau Makassar itu ada dua sumber ada dari bilik-bilik dan ada dari maros pangkep tapi yang paling tua itu dari maros pangkep jadi sekira seperti itu tidak secara langsung semuanya kita sudah eksek masuk untuk konservasi dimana kota air kita akan berjalan dengan baik saya kira cukup untuk jawaban itu Makassar mungkin yang lain bisa saya ingin menjawab pertanyaan pertama tadi bagaimana mempertahankan eksistensi geopark atas masifnya pembangunan infrastruktur ini terkait dari yang saya paparkan tadi bahwa pentingnya stakeholder salah satu yang paling penting adalah pemerintah daerah pemerintah daerah harus mendukung secara penuh daripada pembentukan geopark ini nah ini bisa kita cegah lewat peraturan-peraturan daerah yang dibentuk jadi kita bisa mengatur itu jadi misalnya kalau sudah ditentukan master plannya jadi seperti geopark maros pangkep ini master plannya sudah ada Pak jadi itu nanti yang akan mengawal bahwa disitu sudah ada aturan tidak bisa membangun misalnya jadi itu sebenarnya bisa mengawal itu jadi apa namanya bagaimana ini hukum ditegakkan apabila mereka sudah tahu bahwa disitu peruntukannya untuk lindung misalnya kemudian direncanakan sesuatu ya harus mengacu pada apa yang sudah direncanakan jadi semua kawasan ini sudah ada apa namanya peruntukannya sehingga kalau ada yang mau membangun harus memperlihatkan itu dan memang semua pembangunan harus ada izinnya dan walaupun itu dari swasta mereka harus meminta izin kepada yang berwenang dalam hal ini pemerintah daerah yang mengatur terkait pada tata ruang spasial makanya ini semua harus bisa diatur secara peraturan daerah jadi itu sangat-sangat membantu kemudian untuk valuasi nilai saya pikir dari situ juga sudah ditentukan jadi kalau disitu kawasannya apa itu akan terkait pada NGOP pada suatu wilayah jadi ini sangat memungkinkan kita untuk memvaluasi bagaimana secara spasial ini nilainya seperti apa itu barangkali yang saya bisa tambahkan jadi sekali lagi konsep geopark ini adalah perlindungan jadi bagaimana kita meng-conserve bagaimana kita mengatur sehingga semuanya bisa jadi tidak masalah disitu ada tambang tapi diatur bahwa mereka tidak bisa mengekspan sampai jauh mana jadi semua harus bisa tertata itulah tujuan daripada NGOP secara manajer secara manajer saya kira itu yang bisa saya tambahkan Pak terima kasih Pak Adi baik terima kasih banyak Pak Ilham jadi semakin melengkapi cakrawala kita dan juga pada yang bertanya yang dari Bapak Ibu semuanya baik ini satu lagi ini ada yang sudah resen ini jadi mungkin satu dulu dari Pak Gentur Waloyo silahkan Pak Gentur bisa dianggit saja Pak Gentur Pak Gentur Waloyo nah ini ada resen ini halo Pak Gentur ini dari kurusur silahkan Pak Gentur saya tanya kepada pemaklah siapa saja yang menjawab kebetulan saya juga didugasi untuk mengajar geowisata di teknik geologi yang mau saya tanyakan biasanya pengembangan geowisata itu dari definisinya dari metodenya dari kaidah-kaidahnya itu ada beberapa unsur termasuk di dalamnya ada konservasi pembedaan masyarakat arah ekonomi dan lain-lain nah yang saya tanyakan mestinya setiap pengembangan geowisata itu harus seperti yang saya setuju dengan pendapat Pak Iwan Sumantri bahwa tidak hanya sekedar memperlihatkan lokasi memperlihatkan tentang murfologi tapi bagaimana menceritakan atau memberikan pengetahuan tentang informasi mekanisme pembentukan tempat tersebut atau sejarah geologinya salah satunya dengan cara membentuk pemandu wisata saya contohkan di Sangiran di museum Sangiran itu ada pemandu wisata tiga lulusan STM yang tidak punya background geologi tapi dilatih selama enam bulan oleh badan geologi hasilnya kalau saya lihat dia menerangkan minimal 70% benar lah seperti teori-teori geologi tapi kalau ditelusuri agak detail ya ada beberapa kesalahan kecil tapi itu sudah cukup bagi orang awam untuk menerima informasi tentang mekanisme pembentukan tempat tersebut saya sarankan bagaimana ini hubungan untuk menyediakan pemandu wisata yang punya bahasa sederhana tapi punya background ilmu geologi terima kasih Pak ya terima kasih Pak Gendur Waluyo baik Pak jadi tadi semakin dilengkapi oleh pertanyaan Pak Gendur jadi bagaimana pramusata juga sangat penting di sini jadi kami Pak ini saya juga dari HPI Pak himpunan pramusata Indonesia Pak ini juga kami di sini adalah untuk belajar Pak seperti tadi itu dengan Bapak-Bapak dengan para pakar supaya kita bisa menjadi pemandu geusata yang kompeten nah Bapak-Ibu semuanya jadi nanti begini ini saya lihat ada juga pakar Profesor Mega jadi untuk sebelum nanti kita tutup acara ini yang mau bertanya silahkan ditulis di chat dulu itu nanti akan diakomodasi kemudian akan dijawab oleh panitia nanti disampaikan nah jadi kemudian mohon maaf kalau mungkin masih ada yang ngerajen belum kita bisa kasih kesempatan jadi ini untuk menutup ini maka saya mohon mungkin Pak Her setuju ya Pak Her saya mohon izin Profesor Mega memberikan saran dan masukan pendapat sebagai pakar geopat Profesor Mega ada prop di sini silahkan prop halo aduh terima kasih iya ini wah aduh kalau dipanggil ini saya tadinya cuma mau dengerin aja waduh luar biasa ini tadi ya paparannya Pak Asri Pak Ilham Pak Iwan terus tadi satu lagi ya waduh luar biasa itu ternyata ini kampungnya Pak Safri luar biasa ini Pak Deddy aduh saya baru tahu seucil aja dari Maros Pangkep ini juga ya termasuk juga di bangka Selawesi Baratnya itu tadi juga luar biasa potensinya ya sangat indah-indah sekali gitu tadi paparannya saya kira sudah cukup banyak jadi mungkin saya juga tidak perlu mengomentari karena ini semangat teman-teman Maros Pangkep untuk geopatnya Pak Deddy sudah mengawal dengan baik dan benar sekarang tinggal mempersiapkan menunggu apa namanya untuk mengajukan ke UNESCO karena letter of intentnya sudah dilayangkan tinggal mungkin melengkapi dokumen mudah-mudahan memang kita di tahun ini bisa betul-betul dua terkirim jadi Maros Pangkep bersama dengan Ijen tapi potensi yang lain tadi saya kira juga masih banyak Pak Safri mungkin untuk didorong di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ini karena bisa saja geopat itu bisa lebih dari satu di dalam satu provinsi jadi saya pikir untuk diinisiasi lagi lokasi-lokasi wilayah lain yang punya karakteristik berbeda tadi saya pikir sangat luar biasa ini mungkin bisa didorong juga pemerintah daerahnya untuk bisa mengembangkan juga mungkin potensi-potensi yang lain karena tadi kalau memang kita sudah menjalankan benar dengan panduan untuk pengembangan geopat ini tadi yang dikhawatirkan Pak Ilham Pak Iwan mungkin saya pikir semuanya bisa teratasi karena di dalam masterplan geopat atau di dalam aturan-aturan geopat itu semuanya sudah ada kesinambungan baik antara geo, bio culture termasuk culture-nya juga yang intangible-nya jadi yang berupa tadi mitos juga menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan sekarang dengan pengembangan sebuah geopat termasuk mungkin kalau kita ikuti juga tadi apa namanya guideline dari UNESCO sendiri di dalam pengembangan terutama yang 16 fokus ini sekarang ini nah itu saya pikir ini teman-teman semua bisa mengembangkan apalagi kalau di Sulawesi ini ada unhas yang mengawal ya teman-teman unhas ini sudah luar biasa mengawal untuk di Sulawesi ini jadi saya pikir sudah mudah lah gitu untuk menjalankannya jadi tinggal semangat saja dan mungkin tadi kolaborasi pentahelixnya mungkin yang perlu dikuatkan ya sehingga nanti semuanya punya satu ide satu gagasan satu keinginan sehingga nanti tidak ada lagi konflik-konflik apakah yang mempermasalahkan kenapa jadi katanya geopat tapi kok ada tambang nah itu pemahaman-pemahaman seperti itu yang mungkin perlu kita jelaskan juga kepada masyarakat apalagi kalau memang kawasan-kawasan tambangnya itu sudah existing sebelum geopat-geopat itu ada hanya mungkin ke depannya kalau geopatnya memang sudah berjalan tinggal apakah kawasan tambang izinnya begitu habis akan diperpanjang atau diperkecil kawasannya dan sebagainya nah itu mungkin nantinya bisa dibicarakan kembali tapi tadi untuk potensi-potensi lokasi lain yang memang akan dikembangkan ya itu mungkin dari awal juga sudah diinventarisasi mana kawasan-kawasan yang sudah existing ada kawasan tambangnya kalau memungkinkan untuk kita tidak deliniasi masuk di dalam kawasannya mungkin dari awal kita keluarkan dari kawasan deliniasi kecuali kalau memang itu sangat berdekatan dengan objek-objek yang memang punya potensi untuk diangkat sebagai heritage-nya kemudian tadi mungkin seperti tadi dipaparkan Pak Deddy peran masyarakat menjadi sangat penting dalam geopat karena tujuannya kita adalah untuk mesejahterakan masyarakat jadi masyarakat ini menjadi unsur yang tidak kalah pentingnya di dalam unsur pentahelix dari pengembangan sebuah geopak jadi itu jangan sampai tertinggal atau disisihkan begitu justru mereka itu harus diraih dan lebih banyak diedukasi begitu diedukasi diberi pemahaman karena tadi seperti kata Pak Iwan masyarakat itu kan gak ngerti nih bahasa geologi Pak Iwan jadi mungkin harus ada penjelasan-penjelasan yang memang sangat sederhana mudah dipahami oleh semua orang untuk menjelaskan sesuatu objek dan disitulah mungkin peran-peran kolaborasi ini penting karena orang geologi ngertinya bahasa geologi tapi kemudian nanti mungkin ada orang-orang sosial orang ilmu komunikasi yang minta menerjemahkan dalam bahasa yang lebih sederhana sehingga tadi orang-orang yang awam bisa paham kemudian tadi terkait masalah infrastruktur saya juga sepakat memang ada hal-hal kadang-kadang mau tidak mau objek-objek itu tersinggung atau istilahnya terpotong oleh infrastruktur yang memang harus dibangun di situ tapi mungkin bisa dibicarakan apakah jalur itu bisa digesarkan sedikit sehingga objeknya tidak menjadi rusak kemudian tadi saya sempat mendengar juga masalah di Paiwan menyampaikan soal masalah bagan karena saya pikir di tempat lain juga sama untuk yang kawasan-kawasan perikanan tradisional masyarakat kehadiran bagan-bagan itu mungkin memang secara tradisional itu ciri khas di daerah-daerah tersebut tetapi di satu sisi itu seperti kalau di kami di Celetuh itu bagan-bagan itu kan pakai bambu ya bukan bagan apung jadi dia ditancap ditancap di dasar lautnya jadi merusak karang-karang terumbunya jadi rusak karena ditancap itu satu sisi di satu sisi yang lain tadi dengan lampu-lampu itu dengan lampu-lampu menjadi memang kalau malam hari kita lihat pantai lautnya jadi indah berkelap-kelip lampunya bagus tetapi tadi ikan maupun penyu itu jadi tidak mau mendarat begitu ya tidak mau mendarat tidak mau bertelur ke pisir pantai begitu karena dia begitu akan lewat dia masuk ke dalam jaring jaring-jaring para apa namanya bagan-bagan ini nah itu mungkin di satu sisi kita perlu juga menertibkan untuk kawasan-kawasan tertentu yang memang keberadaan bagan ini memang ada di mana-mana tapi bagaimana kita mengelaborasinya supaya mata pencaharian masyarakat juga tidak hilang begitu tetapi ada apa namanya yang mengganggu tadi bisa dielaborasi begitu supaya tidak merusak ke dalam terumbu karang apakah disarankan menjadi bagan apung begitu ya kemudian pada wilayah-wilayah yang memang kawasan pantainya tempat penangkaran penyu tempat budidaya penyu atau tempat penyu bertelur mungkin di jalur itu dilarang untuk dibangun bagan mungkin itu salah satu solusi yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat termasuk kalau ada kawasan-kawasan masyarakat yang penambang tradisional tanpa izin itu saya kira mungkin di beberapa lokasi juga ada itu mungkin kita tidak bisa semerta-merta melarang tetapi kita harus juga mencari alternatif apa yang bisa kita tawarkan supaya mereka meninggalkan pekerjaan itu tapi kita menawarkan sesuatu yang lain misalkan tadi menjadi pemandu wisata atau apa yang tapi mau tidak mau kita beri pelatihan itu mungkin kira-kira sementara masukan dari saya karena terlalu panjang ini kasihan teman-teman di Sulawesi ini sudah mau mendekati ajan ya mungkin ada yang belum zolat maghrib atau apa saya kira itu saja Pandi terima kasih ya silahkan baik-baik terima kasih Prof. Mega ya baik Bapak-Ibu semuanya inilah ya di empat materi ini memang luar biasa kemudian apa namanya empat-empatnya kita sangat tunggu kemudian nanti akan kita share dan bermanfaat jadi untuk saat ini saya sebagai moderator mohon maaf set-set-set-setnya mungkin tidak bisa mengakomodasi pertanyaan tapi di forum chat sudah tidak ada pertanyaan jadi hanya komentar jadi untuk itu Pak Heriadi saya kembalikan ke Pak Heriadi sebagai host Pak Heriadi untuk saya mohon izin Terima kasih Pak Andri Pulkano ini sudah maghrib kayaknya disolusi saya hanya ingin menyampaikan mengenai apa yang disampaikan oleh penasehat tadi baik oleh Ibu Prof. Mikorita mengenai informasi tentang primatologi cuaca kegempaan itu tadi sudah diberikan linknya sehingga kita para penggiat wisata bisa mengetahui bagaimana kita akan melakukan perjalanan ke sana cuaca dan sebagainya itu sangat lengkap sekali tadi kemudian yang disampaikan juga oleh penasehat berikutnya yaitu Prof. Omega jadi dua-dua Profesor ini merupakan penasehat kami termasuk Ketua PP Yagi sedikit mengenai tadi ke apa yang disampaikan mengenai interpretasi sampai sekarang memang masih menjadi kendala jadi untuk menjelaskan papan interpretasi itu harus oleh ahli oleh ahlinya disana cerita disana tentang morpologi harus orang yang tahu tentang tektonik bagaimana perbedaan morpologi seperti itu kemudian ditemukan adian sedimen maka orang ahli geologi yang memahami tentang sedimentologi kemudian melans dan sebagainya metamog tetapi dibuat dalam bahasa yang sangat mudah dipahami bahasa populer yang anak SMP kelas 1 paham bahasanya mudah dipahami tetapi subsansi tidak hilang jadi saya kira itu saja Pak Pak moderator terima kasih mungkin silahkan Pak moderator untuk menutup dan terima kasih kepada semua narasumber kemudian para penasihat terima kasih Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Bapak Ibu semuanya untuk itu kami akan menutup acara ini jadi sekali lagi mohon maaf sebesar-besar apabila ada kekurangan nanti masukan akan kita perbaiki untuk kedepannya tapi terus terang hari ini adalah luar biasa ada 4 materi kemudian 2 provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat jadi juga penonton peserta yang hadir adalah rekor dan kemudian melupir sampai Youtube ya Bapak Ibu jadi gitu aja Pak kita foto dulu foto dulu salam geowisata seperti ini bisa dibantu ya oke kita foto dulu bersama baik mungkin videonya bisa di on kan oke sudah ya oke 1 2 3 baik kenapa ya satu lagi 1 2 3 ya senyum mantap ya mantap oke terima kasih banyak Pak Pak Ibu terima kasih Pak Ibu terima kasih Pak Ibu terima kasih terima kasih terima kasih Prohmika Indra legi Terima kasih 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 Terima kasih